Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, terima kasih kami ucapkan kepada ayah bunda dan juga peserta yang menyempatkan untuk memeluangkan waktu datang di acara sosialisasi PPDB untuk Bandung Raya Jadi ayah bunda Perkenalkan, saya biasa dipanggil Teh Gia akan memandu jalannya acara untuk sosialisasi PPDB Mungkin salah satu kecemasan atau deg-deg-degnya ayah bunda ya Terutama yang punya putra-putri di kelas akhir, kelas 6 SD Yang akan melangkahkan langkah selanjutnya ya ke jenjang SMP Nah acara ini adalah salah satu fasilitas layanan dari Tridaya untuk ayah bunda semua Jadi kita akan memberikan informasi terupdate terutama mengenai gimana sih mekanisme aturan untuk masuk ke jenjang SMP khususnya di Bandung Raya Jadi untuk kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi Nah nanti kita akan kupas habis ya Ayah bunda sekali lagi saya ucapkan terima kasih Jadi nanti acara ini akan terbagi menjadi dua sesi Yaitu sesi pertama pemaparan materi mengenai sosialisasi PPDB dari jenjang SD ke SMP Yang akan disampaikan oleh staf kurikulum dari Tridaya khususnya untuk jenjang SD Yaitu Lia Yulianti MPD atau biasa disebut Teh Nurli Kemudian nanti sesi berikutnya kita akan ada foto bersamanya ya bunda ya Jadi boleh nanti di on cam cam ya ketika sesi foto bersama Kemudian sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab Tapi kalau ayah bunda sudah memiliki pertanyaan boleh untuk dituliskan di ketik di kolom chat Nanti kita akan bahas bersama untuk pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda Oke ayah bunda bagaimana kabarnya untuk pagi ini nih di Sabtu weekend ini Alhamdulillah Sehat ya Alhamdulillah ya sehat mudah-mudahan selalu diberi kesehatan Kemudian hari ini pun cerah-ceria ya dan segala sesuatunya Alhamdulillah sehat walafiat Amin Alhamdulillah Baik ayah bunda mungkin sudah ada yang pernah menerima tentang materi dari PPDB Atau mungkin sudah ada yang berpengalaman ya ini tahun keberapa memasukkan Atau mungkin ada juga yang sama kakaknya masuk ke jendang SMA gitu ya Seperti kita ketahui peraturan dari PPDB kadang ada yang berbeda Atau mungkin ada juga perubahan sedikit-sedikit ya mengenai sistem PPDB Baiklah tidak lama-lama saya akan panggilkan pemateri kita yaitu Kak Lia Yulianti atau biasa disebut Teh Nurli Halo Teh Nurli Halo Teh Gia Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat Teh Nurli Alhamdulillah sehat Kita baru bertemu karena sudah pagi lagi ya Tidak terasa ya waktu Gimana suara saya jelas Teh? Jelas Teh? Agak kecil Oh agak kecil ya Pak? Agak kecil Mungkin lebih Lebih dekat lagi ya Bentar-bentar Nanti diingatkan lagi aja Pak Ibu kalau suaranya semakin mengecil ya Kita mau saja mungkin Teh Gia Terima kasih Teh Gia Baik izin share street ya teman-teman atau ayah bunda semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya baik Alhamdulillah Rabi Alamin ya Hari ini kita bisa bertemu ya Berkumpul nih di hari Sabtu Meskipun cuaca di luar agak menung ya Tapi mudah-mudahan tidak Tidak menyurutkan semangat ayah bunda semua nih ya Mudah-mudahan nih Udah pada siap nih ya Apa namanya Mengantarkan putra-putrinya ya Ke jenjang Selanjutnya Yaitu ke SMP Nah baik ayah bunda disini Nah hari ini kita akan bedah kurikulum Peraturan PPDB Untuk tahun ajaran 2023-2024 Nah khususnya disini mungkin yang akan saya bahas Yang pertama mungkin ayah bunda Untuk kota Bandung dan kota Cimahi Itu sudah ada resmi ya Sudah ada resmi dari pemerintah daerahnya Dari pendidikan, dinas pendidikan Nah untuk kabupaten Bandung Dan untuk kabupaten Bandung Barat Itu belum ada info khusus Tetapi tanggal-tanggal Untuk pendaftaran Itu sudah ada Ya jadi nanti Saya akan Apa namanya Akan membedah khusus Untuk Bandung Raya ini Nah baik kita akan mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Ayah bunda juga boleh Siapkan alat tulisnya ya Karena ini mungkin ada beberapa hal Yang penting gitu ya Yang mungkin Ayah bunda juga bisa Menanyakan Atau juga bisa kita diskusikan disini Baik Kita akan mulai Nah PPDB itu Apa namanya PPDB merupakan bagian penting ya Ayah bunda Merupakan bagian penting Untuk Apa namanya Untuk penerimaan siswa baru ini Nah PPDB sendiri Ayah bunda ini Berdasarkan Keputusan menteri Dan keputusan Dinas kota Ataupun dinas kabupaten Ini masih menggunakan Jalur dan kuota Seperti tahun kemarin Jadi Untuk jalur dan kuotanya Untuk khusus untuk SMP Ini masih dibagi menjadi Empat jalur Dan empat kuota Yang pertama Itu ada jalur jonasi Ya Yaitu sebanyak Minimal 50% Dari Semua siswa baru Ya Yang kedua Ada jalur prestasi Nah ini ada perbedaannya Ayah bunda ya Untuk jalur prestasi Itu Maksimalnya 30% Ini untuk Kota Cina Untuk Kota Bandung Untuk Kabupaten Bandung Itu semuanya Maksimal 30% Kecuali Untuk kuota Bandung Barat Bandung Barat Itu hanya 25% Saja Ya itu mungkin Perbedaannya ya Yang ketiga Jalur dan kuota Untuk PPDB Adalah Afirmasi Atau zaman dulu Kita sebutnya RMP Ya atau KETM Gitu ya Nah ini untuk Jalur yang tidak Mampu Ataupun jalur Untuk Siswa berkebutuhan Khusus ya ABK Nah ini Semua kuotanya Adalah minimal 15% Khusus untuk Kota Bandung Kota Cimahi Dan Kabupaten Bandung Sedangkan Untuk KBB Atau Bandung Barat Itu kuotanya Lebih banyak Yaitu Sebanyak 20% Nah satu lagi Jalurnya Adalah Jalur Perpindahan Orang tua Perpindahan Orang tua Atau anak Guru ini Maksimalnya Itu adalah Memiliki Kuota 5% Ya dari Seluruh siswa Yang diterima Di jenjang Nah ini Ketentuan Umum Ayah Bunda ya Jadi ketentuan Untuk jalur Dan kuota PPDB Tahun 2023 2020 Baik Berikutnya Ini khusus Untuk Kota Bandung Nah tadi Di kota Bandung Ataupun Di kota-kota Lainnya Itu ada Menggunakan Jalur Prestasi Nah khusus Untuk Kota Bandung Jalur Prestasinya Itu dibagi Menjadi Dua Bagian Yaitu Dari 30% Orang Yang diterima Atau Yang masuk Kejenjang Pertama Yang kelas 7 SMP Itu dibagi 60% Menggunakan Nilai rapor Nanti akan kita bahas Nilai rapornya Seperti apa Kemudian 40% Dari Perlombaan Atau Penghargaan Nah disini Dari Yang Prestasi Luar kota Dari Kota Bandung Ini Ternyata Dari 25% Atau Dari Apa Namanya Dari Kuota Prestasi Perlombaan Ternyata Ada Bagian 25% Itu Khusus Untuk Penerimaan Siswa Luar Kota Jadi Yang Luar Kota Bandung Misalnya Dari Kota Cimahi Dari Kabupaten Bandung Barat Atau Dari Kabupaten Bandung Mau Sekolah Di Kota Bandung Ini Bisa Menggunakan Jalur Prestasi Yaitu Kuotasi Perlombaan Ya Adukannya Sebanyak 25% Nah Untuk Kota Bandung Juga Masih Memiliki Untuk Jonasi Jadi Anak-anak Yang Berasal Dari Luar Kota Bandung Yang Ingin Sekolah Ke Kota Bandung Tapi Menggunakan Jalur Jonasi Itu Bisa Dengan Kuota 10% Nah Ini Khusus Untuk Kota Bandung Karena Kota Bandung Banyak Berkisan Dengan Wilayah Wilayah Perbatasan Namanya Jadi Bisa Masih Bisa Jalur Prestasi Dengan Menggunakan Perlombaan Bisa Jalur Jonasi Berikutnya Ini Khusus Untuk Kota Cini Khusus Untuk Kota Cini Prestasinya Itu Ayah Bunda Prestasi Akami Dan Prestasi Non Akademik Dari 30% Kuota Prestasi Itu Masing-masing Bagi 15 Maksudnya Gini Masing-masing Dibagi 2 Jadi Gini Untuk Kuota Prestasi Itu 30% Dari Kuota Seluruh Sesuai Nah Ini Menjadi Dua Bagian 15% Untuk Kuota Rapot 15% Untuk Kuota Non Rapot Atau Kuota Perlombaan Jadi Beda Dengan Yang Bandung Kalau Bandung Tadi 60% Rapot 40% Perlombaan Kalau Cimahi Bedanya Dibaginya Hanya 2 Saja 15 Dari 30% Itu 15% Untuk Rapot 15% Untuk Perlombaan Itu Paling Yang Unik Ada Pun Untuk Kabupaten Bandung Dan KBB Untuk Prestasi Ini Ternyata Bisa Menggunakan Dua Bagiannya Itu Jadi Dua Bagian Dari Nilai Rapot Dan Nilai Perlombaan Itu Bisa Disatukan Jadi Ada Nilai Rapot Tertentu Kemudian Ditambah Nilai Perlombaan Jadi Tidak Dibagi-bagi Seperti Kota Cimahi Atau Kota Bandung Untuk Kabupaten Bandung Dan Kabupaten Bandung Berikutnya Ayah Bunda Nah Akan Kita Bahas Perbagian Atau Perjalur Jalur Yang pertama Yang akan Kita Bahas Adalah Mengenai Jalur Jonasi Atau Biasanya Kalau Ayah Bunda Mungkin Jalur Apa Namanya Kedekatan Rumah Dengan Sekolah Nah Kita Akan Bahas Pertama Ini Ada Jalur Jonasi Untuk Kota Bandung Dan Ini Sebenarnya Umum Kalau Jalur Jonasi Itu Umum Seperti Ini Cara Seleksinya Nah Pertama Perseratan Umum Yang harus Ayah Bunda Siapkan Yang pertama Itulah Akta Kelahiran Atau Surat Keterangan Lahir Dari Putra Putri Ayah Bunda Yang Kedua Adalah Yang Pastinya Ada Kartu Keluarga Atau Kakak Kartu Keluarga Ini Harus Sudah Terdaftar Satu Tahun Sebelum Masa Pendaftaran Untuk Kota Bandung Sendiri Karena Pendaftaran Jan Jonasi Itu Tanggal 26 Juni Maka Kakak Atau Keluarga Harus Minimal Oh Maksimal Harus Terregistrasi Sebelum Tanggal 26 Juni 2022 Nah Pastikan Diantar Ayah Bunda Gini Bagaimana Kalau Misalkan Kakaknya Itu Terbit Setelah Tanggal 26 Juni 2022 Misalkan Ada Keluarga Yang Indah Jadi Oleh Ayah Bunda Mungkin Terjadi Baruan Di kartu Keluarganya Misalkan Bulan Agustus 2023 Nah Berarti Kurang Dari Satu Tahun Kartu Keluarganya Nah Berarti Ayah Bunda Pertama Caranya Boleh Melampirkan Kartu Keluarga Yang Sebenarnya Jadi Yang Dipakai Itu Kartu Keluarga Yang Sebenarnya Sebelum Ada Pembaharuan Atau Disini Disebutnya Fotokopi Fotokopi Kakak Lama Atau Surat Keterangan Domisili Dari Kelurahan Yang Menyatakan Bahwa Ayah Bunda Dan Peserta Dibi Sudah Tinggal Di Alamat Tersebut Lebih Dari Satu Tahun Itu Untuk Kartu Keluarga Yang Berikutnya Yang Paling Penting Ini KTP KTP Jadi Ayah Bunda Harus Dipastikan Akte Kartu Keluarga Beserta KTP Orang Tua Itu Tersedia Dan Nama-nama Yang Tertera Pada Akte Kartu Keluarga Ataupun KTP Sama Untuk Anak Didi Atau Untuk Putri Ayah Bunda Juga Harus Dipastikan Nama Di Akte Dengan Nama Di Kartu Keluarga Itu Sama Kayak Gitu Tanggal Lahirnya Itu Sama Harus Dipastikan Seperti Kemudian Ini dari Persyaratan Itu ada Seleksi Nah Namanya juga Jalur Jonasi Mungkin Ini adalah Yang paling Terkenal Dari Seleksi Masuk Peserta Didi Seleksi Jalur Jonasi Jadi Seleksi Ini adalah Berdasarkan Pemeringkatan Jarak Jadi Nanti Ayah Bunda Di Sini Ini adalah Kenapa Tadi Harus Meng-upload Kakak Misalnya Disitu Nanti Tertera Alamat Rumah Dari Ayah Bunda Atau Putra-putrinya Yang akan Sekolah Nah Nanti Akan Diseleksi Jarak Dari Rumah Ke Sekolah Yang Dituju Gitu Ya Jika Pada Batas Kuota Jaraknya Sama Maka Penempatan Berdasarkan Usia Yang Lebih Tua Jadi Kalau Untuk Jalur Jonasi Itu Mutlak Adalah Jarak Tempat Tinggal Ke Sekolah Kalau Jaraknya Sama Misal Misal Satu Keluarga Ada Pamannya Atau Ini Sama-sama Mendaftarkan Anaknya Nanti Akan Ditempatkan Siapa Yang Diterima Itu Berarti Orang Yang Lebih Atau Anak Yang Lebih Usianya Lebih Tua Tapi Jarak Kalau Yang Jarak Sama Jarang Misalnya Nggak Kembar Atau Nggak Saudaraan Itu Jarang Bang Baik Itu Jalur Jonasi Berikutnya Ini Untuk Jalur Jonasi Kota Bandung Ayah Bunda Jalur Jonasi Kota Bandung Ternyata Tidak Sembarangan Maksud Kalau Kita Tinggal Misalnya Kecamatannya Sumur Bandung Misalkan Ternyata Itu Ditentukan Ada Namanya Wilayah Zona Sekolah Jadi Untuk Sekolah Sekolah Yang Misalnya Saya Dari Sumur Bandung Berarti Hanya Bisa Masuk Ke Zona Yang A Yaitu Zona Ada Kecamatan Sukasari Kecamatan Cidadap Ini Disebutnya Adalah Wilayah Dalam Zona Jadi Harus Dipastikan Ayah Bunda Kalau Jalur Jonasi Memilihnya Itu Harus Wilayah Dalam Satu Zona Jadi Tidak Boleh Kalau Misalnya Saya Sumur Bandung Kecamatannya Mau Milih Yang Zona C Untuk Jalur Zona C Tidak Boleh Nanti Malah Tidak Akan Keterima Jadi Secara Sistem Itu Akan Tidak Diterima Jadi Harus Dipastikan Ayah Bunda Disini Boleh Melihat Ayah Bunda Ini Kecamatannya Kecamatan Mana Berarti Acamanik Itu Zona B Berarti Nanti Kita Akan Lihat SMP Mana Saja Yang Letaknya Di Zona B Nah Ini Ada Dibagi Menjadi Empat Wilayah Zonanya Untuk Kota Bandung Yaitu Ada Zona A Zona B Zona C Dan Zona D Kalau Dilihat Kota Zona A Itu Dari Bandung Utara Bandung Utara Sampai Bandung Tengah Zona B Itu Lebih Ke Bandung Timur Kemudian Zona C Itu Di Tengah Lebih Ke Ada Barat Timurnya Daerah Tengah Kalau Zona D Lebih Ke Barat Dan Timur Barat Dan Selatan Mungkin Disini Boleh Dilihat Nah Tapi Disini Ayah Bunda Dalam Hal Tempat Tinggal Calon Peserta Didik Atau Nanti Tempat Tinggal Ayah Bunda Katanya Sekolah Tujuan SMP Berbeda Zona Namun Masih Radius 3 Kilometer Itu Masih Dianggap Satu Zona Misal Saya Tinggal Di Sumur Bandung Tapi Misalkan Mau Ke Zona B Misalkan Yang Lebih Deket Di Buah Kurang Dari 3 Kilometer Misalkan Itu Berarti Masih Masuk Ke Dalam Zona Jadi Ada Irisan Ada Irisan Zona Tetapi Batas Wilayahnya Adalah 3 Kilometer Ini Untuk Wilayah Zonanya Nah Itu Tadi Untuk Kota Bandung Nah Ternyata Karena Kota Bandung Itu Banyak Beririsan Nah Lalu Pemerintah Dari Kota Bandung Menentukan Daftar Sekolah Perbatasan Ini Untuk Apa Ini Bisa Dimanfaatkan Untuk Putra Putri Ayah Bunda Yang Alamat Kakaknya Itu Di Luar Kota Bandung Tetapi Ingin Sekolah Ke Kota Bandung Jadi Kalau Ayah Bunda Tinggalnya Di Luar Kota Bandung Ini Hanya Bisa Mendaftar Ke Sekolah Perbatasan Berikut Ada Zona Dari Zona A B Dan D Jadi Zona C Itu Tidak Ada Jadi SMP 16 SMP 26 29 35 Dan 52 Untuk Yang Zona B Ada Wilayah Perbatasannya Berarti Bisa SMP 18 46 48 50 51 53 Dan 54 Kemudian Untuk Zona D Daftar Sekolah Perbatasannya Ada SMP 38 39 47 55 Dan 57 Jadi Untuk Putra Putri Ayah Bunda Yang Tinggalnya Di Luar Kota Bandung Tapi Ingin Sekolah Ke Kota Bandung Ini Adalah Daftar SMP Yang Bisa Ayah Bunda Masuki Jadi Boleh Dicek Cek Kalau Yang Biasanya Yang Tinggalnya Daerah Bojongsoang Daerah Ciwastra Bojongsoang Dekat Perbatasannya Dengan Bojongsoang Nah Ini Biasanya Terlalu Jauh Kalau SMP Yang Kabupaten Bandung Jadi Pengen Sekolah Kota Bandung Nah Berarti Cari SMP SMP Perbatasan Yang Biasanya Daerahnya Jona B Daerah Bandung Timur Biasanya Jona B Nanti Boleh Dicatat Berikutnya Ini Pembagian Jona Wilayah Untuk Kota Cimahi Jadi Kalau Cimahi Itu Ada Dibagi Menjadi Tiga Jona Berdasarkan Kecamatan Yang Pertama Ini Ada Jona Cimahi Utara Jona Cimahi Utara Itu Terdiri Dari Lima SMP Ada SMP Lima Sepuluh Sebelas Dua 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 Kemudian Ada Jona Cimahi Tengah Nah Ini Ada SMP Satu Dua Tiga Enam Tiga Tengah Dan Enam Tengah Kemudian Jona Cimahi Selatan Ada SMP 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 Ini Pun sama Ayah Bunda Kalau tadi Kota Bandung Jona Wilayahnya Dibagi Empat Tetapi Apabila Sekolah Dengan radius Tiga Kilometer Itu Bisa Menjadi Jona Dalam Wilayah Kalau Cimahi Ternyata Ternyata Bisa Menjadi Jona Wilayah Dalam Wilayah Apabila Radius Satu Kilometer Jadi Misalkan Saya Tinggal Di Kecamatan Cimahi Utara Tapi Sekolah Sekolah Di Cimahi Utara Ternyata Jauh Dari Rumah Saya Nah Ada Yang Lebih Dekat Ke Sekolah Cimahi Tengah Dengan Radius Satu Kilometer Nah Itu Bisa Dipilih Ayah Bunda Jadi Itu Bisa Dimasukkan Kedalam Dalam Wilayah Tadi Jona Dalam Wilayah Kayak Gitu Kalau Tadi Kota Bandung Tiga Kilometer Radius Cimahi Ini Hanya Satu Kilometer Saja Ini Untuk Jona Kota Cimahi Berikutnya Ini Untuk Pembagian Jona Apa Namanya Kabupaten Bandung Kalau Kabupaten Bandung Dilihat Dilihat Dari Petangnya Juga Ini Sudah Menyebar Sekali Dari Mulai Mengelilingi Dari Mulai Ciwide Kemudian Ada Cimenyan Di Timur Sampai Biasanya Yang Dekat Dengan Bandung Ada Bojongsoang Ada Balai Endah Ini Zona Zonanya Ada Zona Satu Sampai Dengan Zona Delapan Jadi Yang Zona Itu Maksudnya Jangan Peluar Zona Pilihan Sekolah Nah Untuk Kabupaten Bandung Sendiri Kalau Ini Kabupaten Bandung Barat Sama Sebenarnya Dibagi Menjadi Wilayah Zona Tetapi Apa Namanya Tadi Sebenarnya Kalau Misalnya Kita Pengen Tenang Misalnya Saya Menentukan Zona Yang Penting Ayah Bunda Sekolah Terdekat Dari Rumah Ayah Bunda Itu Berarti Disebutnya Sekolah Zona Maksudnya Atau Pilihan Secara Zona Boleh Pilih Sekolah Yang Paling Dekat Karena Tadi Maksimal Satu Kilometer Saja Itu Sudah Jadi Wilayah Zona Meskipun Berbeda Penentuan Zona Jadi Boleh Dipilih Pokoknya Kalau Zona Sima Pilih Sekolah Paling Dekat Itu Kuncinya Kemudian Berikutnya Ini adalah Jalur Prestasi Ini adalah Jalur Yang Kedua Yang Bisa Ayah Bunda Pilih Ketika Melakukan PPDV Nah Apa Saja Ketentuannya Jalur Prestasi Kota Bandung Jadi Jalur Prestasi Kota Bandung Itu Ada 60% Nilai Rapot Ada 40% Nilai Dari Perlembaan Jadi Dibagi Kuotanya Nah Untuk Prestasi Nilai Rapot Sendiri Ayah Bunda Berarti Persyaratannya Pastinya Harus Menggunakan Nilai Rapot Dari Kelas 4 5 Dan Kelas 6 Semester 1 Dan Melampirkan Surat Keterangan Peringkat Bagi Yang Memiliki Peringkat Di Kelasnya Itu Untuk Prestasi Nilai Rapot Kemudian Yang Prestasi Perlombaan Ini Persyaratannya Pasti Saja Ada Sertifikat Hasil Perlombaan Nah Kita Akan Lihat Sebenarnya Seperti Apa Prestasi Nilai Rapot Sama Prestasi Perlombaan Poinnya Seperti Apa Atau Seleksinya Seperti Apa Jadi Untuk Jalur Prestasi Kota Bandung Yang Menggunakan Nilai Rapot Untuk Jalur Prestasi Nilai Rapot Ini Hanya Bisa Dilakukan Oleh Ayah Bunda Putra Putri Ayah Bunda Yang Tinggal Di Kota Bandung Jadi Kalau Jalur Prestasi Nilai Rapot Ini Hanya Bisa Dilakukan Oleh Siswa Siswi Yang Ada Di Kota Bandung Meskipun Jalur Prestasi Tadi Menerima Dari Luar Kota Tetapi Jalur Prestasinya Adalah Jalur Prestasi Pelombaan Bukan Jalur Prestasi Nilai Rapot Nah Ini Jalur Prestasi Nilai Rapot Ternyata Untuk Kota Bandung Dilakukan Pembobotan Atau Penambahan Bobot Peringkat Hanya Untuk Anak-anak Yang 10% Tertinggi Di Tiap Kelas Misal Seperti Ini Ada Ini Ada Rumusnya Ayah Bunda Tapi Tenang Aja Pokoknya Ayah Bunda Enggak Usah Ribet Hitung Nanti Sama Sistem Mungkin Dia Akan Dihitungkan Atau Boleh Misalkan Nanti Ayah Bunda Mau Membuat Simulasi Nanti Coba Akan Saya Contohkan Ada Simulasinya Nah Tapi Yang Mendapatkan Bobot Ini Hanya 10% Saja Dengan Nilai Rapot Tertinggi Misal Di Kelas SD Anak Saya Misalnya Ada 30 Orang Dari 30 Orang Itu Yang akan Mendapatkan Bobot Peringkatnya Itu Adalah Hanya Tiga Orang Saja Itu Mungkin Bisa Kalau Dulu Pakai Ranking Mungkin Ini Adalah Ranking Satu Ranking Dua Dan Ranking Tiga Ini Adalah Siswa Siswi Yang Akan Dapatkan Nilai Bobot Kalau Yang Lainnya Berarti Hanya Berupa Nilai Rata Rata Dari Delapan Mata Pelajaran Ya Ini Ada Rumus Untuk Penambahan Bobotnya Ayah Bunda Jadi Yang Dimasukkan Adalah Hanya Nilai Rapot Delapan Mata Pelajaran Jadi Mungkin Dari Ayah Bunda Di Sini Mungkin Ada Yang Sekolah Di Sekolah IT Atau Di Sekolah MI Misalkan Itu Kan Banyak Sekali Mata Pelajarannya Jadi Mata Pelajaran Yang Akan Dipakai Pada Seleksi Nilai Rapot Ini Hanya Delapan Mata Pelajaran Aja Yaitu Untuk Pendidikan Agama Islam Atau PAI Ada PKN Ada Bahasa Indonesia Matematika IPA IPS SBDP Penjas Dan Penjas Terakhir Jadi Hanya Delapan Mata Pelajaran Saja Nah Ini Untuk Nilai Bobotnya Lumayan Pakai Rumus Tapi Intinya Saya Lanjut Disini Nah Ini Ada Contoh Simulasi Penambahan Bobot Peringkat Yaitu Ini Hanya Didapatkan Oleh Peringkat Satu Dua Dan Tiga Jadi Ini Contoh Pemeringkatannya Misalnya Kalau Peringkat Kelas Satu Misalnya Seperti Ini Pasti Mendapatkan Bobotnya Pasti 60 Karena Tadi Jali Rumus Ada 60 Per Dua Delapan Kali Nol Misalnya Itu kan Berarti Dikurangi 60 Nya Dikurangi Nol Pasti Gitu Jadi Bobotnya Udah Pasti 60 Ini Udah Saya Hitung Jadi Si Rumus Ini Tidak Membuat Jadi Kecil Atau Jadi Besar Enggak Tapi Ini Akan Menambah Untuk Peringkat Satu Pasti Nilainya Akan Lebih Tinggi Dibanding Dengan Yang Peringkat Dua Itu Sudah Saya Buktikan Jadi Maksudnya Insyaallah Untuk Yang Peringkat Satu Itu Bisa Dipastikan Nilainya Akan Lebih Tinggi Dibanding Dengan Peringkat Dua Jadi Pembobotan Ini Tidak Ada Maksudnya Takutnya Merugikan Malah Jadi Kecil Misalnya Enggak Nah Kalau Untuk Yang Peringkat Empat Misalnya Bukan Berarti Enggak Boleh Ikut Jalur Dikret Satu Enggak Boleh Saja Tetapi Yang Dari Peringkat Empat Ke Bawah Misalnya Sampai Ke Berapa Puluh Misalnya Boleh Daftar Tetapi Hanya Nilai Rata-ratanya Saja Jadi Tidak Ada Penambahan Bobot Itu Untuk Jalur Prestasi Nah Ini Ada Alur Seleksinya Untuk Prestasi Nilai Rapot Jadi Yang Pertama Adalah Seleksi Berdasarkan Nilai Rapot Dilakukan Peringkatan Nilai Akhir Berdasarkan Rumus Kemudian Jika Pada Batas Kuota Jumlah Nilai Akhirnya Sama Maka Daya Tampung Terakhir Menggunakan Nilai Rata-rata Pertinggi Berdasarkan Urutan Mata Pelajaran Jadi Kalau Misalnya Ternyata Siswa Putra-putri Ayah Bunda Sama Nilainya Dengan Putra-putri Yang Sebelahnya Lagi Sama Persis Si Nilainya Nanti Akan Dilihat Berdasarkan Urutan Mata Pelajaran Yang Pertama Urutan Yang Dilihat PABP Pendidikan Agama Dan Budi Pekerti Sesuai Dengan Urutan Yang Tadi Kedua PKN Dilihat Kalau Misalnya Masih Sama Nilai PAI Sama Dilihat PKN Baru Dilihat Bahasa Indonesia Kemudian Dilihat Matematika IPA IPS SBDP Dan PJOPA Jadi Disini Berdasarkan Urutan Mata Pelajaran Saya Tekankan Lagi Disini Bunda Bahwa Kuota Prestasi Nilai Rapot Ini Untuk Kota Bandung Hanya Untuk Siswa Siswi Yang Berada Di Kota Bandung Nanti Kita Akan Lihat Mana Saja Sekolah Yang Bisa Di Ambil Untuk Jalur Prestasi Masih kan Tadi Harus Satu Zona Sebenarnya Kalau Jalur Prestasi Mayah Bunda Ini Adalah Kesempatan Untuk Siswa Siswi Atau Putra Putri Ayah Bunda Untuk Masuk Ke Sekolah Yang Di Luar Zona Bahkan Sama Sekali Yang Jauh Misal Kayak Gini Tadi Ada Putra Putri Ayah Bunda Alamat Ada Di Ujung Berung Tapi Pengen Coba Sekolah Ke Daerah Tengah Misalkan Pengen SMP2 SMP5 Ini Bisa Menggunakan Jalur Prestasi Penilai Rapot Ini Adalah Kuatannya Dan Alur Seleksinya Seperti Ini Jalur Prestasi Berdasarkan Perlombaan Atau Penghargaan Tadi Berdasarkan Seleksinya Berdasarkan Sertifikat Berdasarkan Sertifikat Nah Disini Pendaftar Dalam Kota Ayah Bunda Kalau Misalnya Putra Putri Ayah Bunda Berprestasi Atau Memiliki Sertifikat Penemahan Atau Penghargaan Ini Juga Bisa Melakukan Pendaftarannya Keluar Wilayah Jona Jadi Boleh Ke Sekolah Mana Saja Dengan Aturannya Katanya Untuk Pendaftar Dalam Kota Boleh Dua Pilihan Sekolah Di Kota Bandung Tetapi Untuk Luar Kota Bandung Nah Ini Untuk Luar Kota Bandung Hanya Satu Pilihan Sekolah Jadi Kalau Tadi Prestasi Nilai Rapot Tidak Ada Menerima Dari Luar Kota Bandung Kalau Prestasi Perlombaan Atau Penghargaan Boleh Menerima Dari Luar Kota Dengan Hanya Pilihannya Satu Sekolah Saja Itu Untuk Jalur Prestasi Kota Bandung Untuk Prestasi Perlombaan Nah Ada Kuotanya Tadi 40% Dari Kuota Keseluruhannya 30% Tadi Dari Seluruh Yang Masuk Nah Ini Katanya Diprioritaskan Sertifikatnya Itu Diprioritaskan Bagi Perlombaan Atau Penghargaan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kementerian Agama Atau Kementerian Pemuda Dan Olah Nah Disini Juga Ada Persyaratannya Paling Singkat 6 Bulan Paling Lama 3 Tahun Ya Yang Mau Mendaftarkan Putra-Putrinya Dengan Jalur Prestasi Menggunakan Perlombaan Boleh Dari Sekarang Sertifikatnya Boleh Mulai Dikumpulkan Kemudian Discan Disimpan Dalam Bentuk File Kemudian Nanti Bisa Mengikuti Jalur Seleksi Untuk Jalur Prestasi Jadi Alur Seleksinya Nanti Seleksi Berdasarkan Store Tertinggi Berarti Disini Ada Skor Ada Skornya Nah Kita Lihat Disini Tapi Disini Apa Namanya Kan Tadi Intinya Adalah Ambil Sertifikat Yang Paling Tinggi Poinnya Gitu Ya Kecuali Pada Batas Kuota Skornya Ada Yang Sama Misal Putra-Putri Ayah Bunda Juara Satu Nasional Misalkan Untuk OSN Gitu Ya Ternyata Ada Juga Yang Mendaftarkan Gitu Karena Dia Tahun Lalu Dia Dapet Juara Satu Nasional OSN Misalkan Nah Ini Apabila Ada Yang Sama Maka Katanya Ya Akan Diakumulasi Dengan Sertifikat Yang Lain Jadi Ditambahin Lagi Sertifikat Yang Lain Jika Akumulasinya Paling Besar Nah Itu Dia Yang Diterima Apabila Nah Tapi Apabila Sama Ternyata Setelah Di Poin Di Akumulasi Di jumlah Jumlah Ternyata Sama Jumlah Maka Selesinya Berdasarkan Jarak Jadi Bunda Tetap Meskipun Jalur Prestasi Apa Namanya Apabila Ada Yang Sama Apabila Ada Yang Sama Pasti Terakhirnya Jarak Jadi Bunda Juga Harus Memperhatikan Itu Ya Gitu Nah Ini Dia Skor Nah Ini Adalah Skor Sertifikat Penghargaan Atau Perlombaan Ya Jadi Ada Masing-masingnya Ada Skornya Nah Nah Kalau Di Sini Untuk Skor Jalur Prestasi Kejuaraan Yang Diselenggarakan Oleh Kemendikut Baru Pao SN O2L O2SN Atau FLS2N Dan Lain Sebagainya Kalau Juara Satu Nasional Juara Dua Dan Juara Tiga Nasional Itu Langsung Diterima Baik Perorangan Ataupun Bergu Tergantung Kepada Kapasitas Tergantung Kepada Kapasitas Di Sekolahnya Mulai Dari Juara Satu Provinsi Ini Baru Ada Skornya Kalau Perorangan Pasti Skornya Akan Lebih Besar Dibanding Dengan Perlombaan Yang Bergu Ini Pasti Skornya Lebih Banyak Nanti Ayah Bunda Boleh Lihat Lagi Skor Disini Selain Ada Kemendikut Tadi Yang Sebelah Ada Kementerian Agama Ini Juga Ada Skor Jalur Prestasi Kejuaraan Yang Diselenggarakan Oleh Kemenpora Biasanya Ini Tentang Ada Seagame Misalnya Asean Game Olimpiade Biasanya Yang Juara Nasional Atau Juara Internasional Tapi Yang Diselenggarakan Oleh Kemenpora Langsung Diterima Jadi Tanpa Ada Poin Lagi Langsung Diterima Tergantung Kepada Kuotanya Berikutnya Untuk Juara Satu Provinsi Baru Mulai Ada Poin Lagi Seperti Yang Tadi Dari Dinas Pendidikan Ataupun Dinas Keagamaan Satu Lagi Ini Adalah Skor Jalu Prestasi Kejuaraan Yang Diselenggarakan Kemendikbud Kemendak Dan Kemenpora Jadi Ini Tadi Tingkat Kejuaraannya Juara Satu Internasional Misalnya Juara Dua Juara Tiga Ini Poin Poin Bedanya Apa Nah Kalau Inima Mungkin Apa Namanya Nah Ini Ada Bedanya Misalnya Ini Kalau Ada OSN O2SN Nah Ini Kalau Misalkan Yang Ini Skor Jalur Prestasi Kejuaraan Yang Diselenggarakan Selain Yang Tadi Misalkan Selain O2SN Selain FL2SN Kayak Gitu Ya Ini Kan Suka Ada Misalkan Menyelenggarakan Kejuaraan Mendongeng Misalnya Tapi Yang Menyelenggarakannya Kayak Men Bigfoot Misalnya Kan Tadi Tidak Ada Di Atas Nah Kalau Ini Ada Skornya Tapi Memang Skornya Lebih Rendah Dibanding Dengan Yang Tadi Kayak OSN Itu kan Memang Udah Biasa Udah Tarafnya Udah Udah Baik Udah Lama Nah Ini Untuk Skor Penghargaan Kalau Skor Penghargaan Itu berbeda Dengan Skor Tadi Dengan Kejuaraan Karena Ini Kalau Skor Penghargaannya Ada tingkat Internasional Nasional Ada Provinsi Dan Tingkat Kota Kabupaten Kemudian Skor Penghargaan Hafiz Yur'an Biasanya Kan Ini Kalau Skor Penghargaan Biasanya Kita Suka Dapat Penghargaan Dari Mana Misalnya Karena Sudah Hafiz Atau Sudah Menghafal 5-9 Juz Misalkan Berarti Ini Ada Poinnya Juga Nah Ini Ada Jumlah Kalau Lebih Dari 20 Juz Katanya Yang Di Apa Yang Dihafalnya Itu Langsung Diterima Jadi Kalau Ayah Putra Putri Ayah Bunda Yang Hafiz Ini Boleh Mendaftar Juga Ada Kesempatan Untuk Bisa Mendaftar Dengan Jalur Prestasi Non Akademik Ini Untuk Kota Bandung Nah Sekarang Kita Lihat Untuk Jalur Prestasi Kota Cimahi Jalur Prestasi Kota Cimahi Tadi Dibagi Dua Yaitu Untuk Akademis 15% Kuotanya Untuk Untuk Kota Cimahi Nilai Rapot SD Ini Berdasarkan Rapot Berarti Nilai Rapot SD Dari Semester 7 Hingga Semester 11 Ini Maksudnya Dari Kelas 4 Dan Kelas 6 Semester 1 Sama Juga Harus Melampirkan Surat Keterangan Peringkat Dari Sekolah Berikutnya Adalah Yang Penerimaan Untuk Olahraga Seni Atau Lomba Mata Pelajaran Ini Sama Tadi Dengan Kota Bandung Bahwa Sertifikat Yang Dimasukkan Kedalam PPDB Ini Yaitu Sertifikat Yang Terbit Paling Singkat 6 Bulan Paling Lama 3 Tahun Dan Sama Juga Untuk Kota Cimahi Ada Kuota Untuk Tafis Biasanya Kalau Dari Cimahi Banyak Sekolah Yang Biasanya Anak Biasanya Tafis Nah Ini Bisa Memanfaatkan Jalur Tafis Al-Quran Nah Ini Jalur Tafis Untuk Penghafal Al-Quran Katanya Dibuktikan Oleh Hasil Tes Hafalan Al-Quran Dan Surat Keterangan Dari Kemena Kota Cimahi Kalau Tadi Kota Bandung Kalau Tidak Sala Juga Juga Sama Kalau Yang Hafis Katanya Akan Dites Oleh Panitia PPDB Kalau Yang Cimah Bahkan Ini Harus Ada Surat Keterangannya Dari Kemena Kota Cimahi Jadi Sebelum Daftar Ke PPDB Biasanya Harus Ada Keterangan Itu Nanti Ayah Bunda Foto Dibuat Discan Kemudian Nanti Dimasukkan Kedalam Web Web PPDB Ini Untuk Kota Cimahi Berikutnya Ini Untuk Kabupaten Bandung Ini Untuk Daerah Marko Misalnya Atauran Caekek Nah Untuk Ayah Bunda Yang Tinggal Di Marko Atauran Caekek Kebetulan Misalnya Kabupaten Bandung Dan Anak Putra Putri Ayah Bundanya Berprestasi Di bidang Akademik Maupun Non-akademik Nah Kalau Untuk Kabupaten Bandung Dan Bandung Barat Jalur Prestasi Ini Apa Namanya Kuotanya Itu Tidak Tentu Tidak Tentu Dibagi Akademik Berapa Non-akademik Berapa Yang Pasti Anak Putra Putri Ibunya Berprestasi Boleh Daftar Di Jalur Ini Kalau Untuk Kabupaten Bandung Prestasi Akademik Ada Program CIBI CIBI Cerdas Istimewa Jadi Biasanya Untuk Anak Anak Yang Memiliki IQ Lebih Dari 130 Ini Boleh Langsung Masuk Ke SMP 1 B Kemudian Rata-rata Nilai Rapot Kelas 4 Sampai Dengan Kelas 6 SD Tentunya Ini Semester 1 Kemudian Ada Juara Kompetisi Sains Nasional Yang Tadi OSN Atau Juara Kalia Ilmiah Dan Akademik Langin Untuk Prestasi Non-akademik Untuk Kabupaten Bandung Ini Ada Program Kelas Orang Raga Ini Jadi Kalau Putra Putri Ayah Bunda Berprestasi Non-akademik Berupa Berupa Olahraga Misalkan Juara Tenis Meja Karena Ada Sudara Saya Juara Tenis Meja Tingkat Kota Bandung Eh Konter Kabupaten Bandung Ini Bisa Langsung Saja Daftar Ke SMP Satu Balenda Dan SMP Satu Margahayuk Kalau Daerah Marko Ciparai Atau Daerah Bisa Daftar Ke SMP Satu Balenda Kemudian Ada Juara Olimpiade Olahraga Kemudian Ada Juara Festival Lomba Seni Yang FL2SN Dan Prestasi Keagamaan Serta Juara Karya Non-akademik Lainnya Yang Kompeten Jadi Yang Dipertanggungjawabkan Keabsahannya Tentu saja Ini juga Masih Memfasilitasi Anak-anak Yang Sering Ikut Dalam Bentuk Perlombaan Apapun Baik Yang Disenenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Dari Dinas Pendidikan Dari Dinas Keagamaan Atau Dari Manapun Ini Boleh Asal Bisa Dipertanggungjawabkan Keabsahannya Jadi harus Benar-benar Untuk Kabupaten Nah ini untuk Kabupaten Bandung Barat Jadi untuk Kabupaten Bandung Barat Katanya Komponen Bobot Dan skor Maksimum Jalur 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 Prestasi Ini Adalah Nilai Rapot 5 Semester Yang Tadi Dari Kelas 4 5 Dan 6 Semester 1 Itu 15 50% Kemudian Dari Prestasi Lomba Itu Harus 50% Jadi Kalau Untuk Kabupaten Bandung Barat Tidak Ada Pemilahan Prestasi Rapot Atau Non Rapot Jadi Ini Disamakan Jadi Kalau Bisa Si Anaknya Nilai Rapot Bagus Prestasi Lombanya Banyak Kayak Gitu Itu Akan Poinnya Atau Bobotnya Lebih Banyak Kayak Gitu Untuk Kabupaten Bandung Barat Kemudian Ini Untuk Skor Prestasi Akademis Bandung Akademis Oh iya Untuk Kabupaten Bandung Barat Ini Baru Ada Juklis Jadi Mudah-mudahan Ini Sudah resmi Karena Sudah ada Tanggal 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 Online Harus Tanggal Berapa Tanggal Pendaftarannya Sudah Jadi Ini Sudah resmi Dari Untuk Tahun Ajaran Depan Ini Kalau Skor Bergu Ini Ada Skor Oke Itu Ada Dua Jalur Tadi Jadi Yang Pertama Jalur Jonasi Yang Kedua Jalur Prestasi Jalur Perpindahan Orang Tua Jalur Perpindahan Orang Tua Bisa Dimanfaatkan Oleh Ayah Bunda Yang Berprofesi Sebagai Guru Sekolah Kemarin Ketika Ada Sosialisasi Boleh Enggak Kalau Saya Profesinya Dosen Pengen Daktarin Enak Saya Pakai Jalur Ini Tidak Bisa Jadi Hanya Untuk Guru Dan Tenaga Kependidikan Yang Dari Jenjang SMA Sampai Ke TK Nah Ini Jalur Perpindahan Orang Tua Persyaratan Khususnya Yang Pasti Pertama Harus Ada Surat Keterangan Pindah Tugas Bahwa Orang Tuanya Tinggal Di Luar Kota Ini Pastinya Untuk Perpindahan Orang Tua Ini Pastinya Kalau Mau Daftar Ke Bandung Berarti Dia Asal Kakaknya Atau Alamat Di Kakaknya Dari Luar Kota Bandung Contoh Saya Kakaknya Dari Atau Keluarganya Ada Di Kota Cimahi Tapi Saya Kerjanya Di Kota Bandung Saya Ingin Mendaftarkan Anak Saya Ke Kota Bandung Karena Kebetulan Saya Pindah Rumahnya Jadi Yang Pertama Yang Harus Persyaratannya Melampirkan Surat Keterangan Pindah Tugas Yang Terbit Paling Lama Tiga Tahun Sebelum Pendaftaran Jadi Ayah Bunda Di Sini Berarti Harus Minimal Tiga Tahun Sudah Tiga Tahun Pindahnya Jadi Baru Pindah Tahun 2022 Belum Bisa Jadi Harus Minimal Tiga Tahun Pindahnya Kemudian Kalau itu Untuk Perpindahan Orang Tua Kalau Untuk Guru Ini Ada Surat Keterangan Atau SABM Surat Keterangan Belajar Mengajar Bagi Guru Nah Disini Dua Sekolah Yang Bisa Dipilih Disini Adalah Apa Namanya Harus Yang Dipilihnya Berdasarkan Jona Jadi Kalau Misalnya Tadi Perpindahan Orang Tua Saya Pindahnya Dari Kota Cimahi Tapi Saya Tinggalnya Di Bandung Ada Di Kecamatan Sumur Bandung Berarti Ayah Bunda Boleh Mendapatkan Anaknya Ke Wilayah Ke SMP SMP Yang Ada Di Daerah Jona Yang Ada Di Kecamatan Sumur Bandung Kemudian Seleksinya Ini Berdasarkan Pemerintahan Jarak Jadi Tetap Ini Sebenarnya Jaman Jalan Jalur Jonasi Karena Memang Memanfaatkan Jarak Dari Tempat Tinggal Baru Yang Ada Di Pindah Kemana Di Kota Bandung Ke Sekolah Yang Dituju Apabila Kuotanya Sama Jaraknya Sama Misalkan Ada Dengan Sama Siswa A Dengan Siswa B Sama Skornya Maka Penempatannya Sama Dengan Mengambil Usia Yang Lebih Tua Sama Dengan Jalur Jonasi Jadi Kalau Jaraknya Sama Pasti Yang Diambilnya Usianya Lebih Tua Nah Ini Kuota Maksimalnya Hanya 5% Bunda Jadi Ini Hanya Sedikit Jadi Kalau Misalnya Satu Angkatan Hanya Berapa 100 Orang Misalnya Ini Hanya 5 Orang Kuotanya Jadi Hanya Sedikit Sekali Berapa 1 orang 5 orang Berikutnya Ini Untuk Jalur Afirmasi Jalur Afirmasi Ini Adalah Jalur Untuk Tadi Bisa Jalur Untuk Anak Anak Yang Istimewa Maksudnya Yang Cibi Kalau Tadinya Bilangnya Cerdas Istimewa Bekat Istimewa Bisa Juga Digunakan Untuk Jalur Anak Anak Yang Kurang Mampu Ataupun Jalur Yang ABK Anak Berkebutuhan Khusus Tidak Harus Dibahas Panjang Intinya Ini Sudah Ada Dari Dinas Jadi Siapa Saja Anak Yang Mendapatkan Jalur Ini Sudah Ada Terdaftar Dari Dinas Sosial Sudah 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 Keterangan Jadi Tidak Yang Pura Pura Jadi Apa Mendapatkan Ini Pura Pura Jadi Orang Yang Kurang Ekonomi Tidak Tidak Ada Karena Ini Sudah Terdaftar Di Dinas Sosial Jadi Tenang Saja Bunda Mudah Tidak Menzolimi Jadi Jalur Afirmasinya Orang Aman Karena Memang Orang Orang Yang Mendapatkannya Adalah Orang Orang Yang Sudah Ada Keterangan Di Dinas Sosial Bahwa Orang Orang Ini Adalah Anak Yang Memang Secara Ekonomi Kurang Mampu Nah Ini Untuk PDBK Atau Serta Didik Berkebutuhan ZOO Memang Diperiksa Atau Harus Melampirkan Surat Rekomendasi Dari Tim Pengujian Asesmen Senter Dinas Pendidikan Kota Bandung Jadi Harus Ada Keterangannya Apakah Anak Itu ABK Atau Tidak Aja Anak Saya ABK Misalkan Tidak Bisa Kayak Gitu Jadi Harus Ada Surat Pekerangan Nah Ini Untuk Pilihan Sekolah Jadi Kalau Tadi Kita Bahas Tentang Jalur Kuota Sekarang Untuk Pilihan Sekolah Jadi Untuk Pilihan Sekolah Pun Tidak Sembarangan Misalkan Bisa Milih Berapa Sekolah Kayak Gitu Jadi Dibatasi Tergantung Kepada Jalur Yang Dian Ini Kota Bandung Ya Bunda Untuk Kota Bandung Dan Satu Keluarganya Di Kota Bandung Yang Pertama Jalur Zonasi Boleh Memilih Dua Wia Dua SMP Tetapi Harus Dalam Wilayah Zona Sesuai Dengan Pembagian Zona Yang Awal Jadi Ayah Bunda Kalau Menggunakan Jalur Zonasi Pilih Dua Sekolah Yang Paling Dekat Dengan Rumah Kemudian Jalur Pertindahan Tugas Orang Jalur Anak Buruni Ini Juga Boleh Menurui Dua Sekolah Tetapi Di Sini Juga Sama Harus Dalam Dalam Sesuai Dengan Tempat Kerja Tua Kemudian Akhir Juga Terima Terima Nah tadi ayah bunga Ketika saya menjelaskan jalur pesakit Ini adalah kesempatan ayah bunga Ataupun berfaktif ini Untuk bisa bersekolah di SMP di luar jenis Tapi Kalau misalnya ayah bunga ada Saya mincengnya tuh pengennya Yaudah itu SMP yang dekat aja Boleh Jalur pesakit ini boleh untuk sekolah Di dalam jenis maupun di luar jenis Nah nanti gimana Kalau misalnya Jalur pesakit ini Sampai misalnya dalam zona ya Tetapi gak keterima misalkan Melalui jalaur pesakit Boleh gak nanti zona smetros Melalui jalaur pesakit Jadi biarlah Jalurnya Sampai jalaur Kemudian ini Nah kalau ini pilihan sekolah Untuk luar kota Bandung Artinya Pilihan sekolah untuk putra-putri ayah bunda yang satu keluar bunda berada di luar kota mandu yaitu yang oleh perbatasan lagi, tapi mungkin sekolah di kota mandu, ya, jadi hanya bisa memilih satu sekolah saja, untuk jurnasi luar kota, jadi satu SMT nanti terkertasan untuk prestasi luar kota dan ada prestasi ini adalah berupa prestasi perlembaan, ya dengan prestasi raktor, jadi prestasi perlembaan ini boleh memilih satu SMT negeri seluruh kota, boleh jadi kalau prestasi ma mau ke SMT manapun boleh, kalau jurnasi ma, panas kami di khusus kantor yang dekat saja maka pilih SMT ya, jadi untuk kota Bandung ini nah setelah, sekarang untuk Pak Tengah, ini Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat, disini hanya apa namanya, hanya bisa memilih satu sekolah saja jadi kalau misalnya untuk Pak Tengah, ini ya kalau perjalanan prestasi tapi bisa ke seluruh wilayah, nah kalau zona asli ma, tapi itu harus ke sekolah, tapi yang wilayah zone, ini umumnya seperti ini, ya ini untuk pilihan berikutnya berikutnya ada alur-alurnya ya, atau cara bagaimana kita bisa mendapatkan kecantungan kita, gitu ya yang pertama ayah bunda ini adalah bisa dibantu oleh sekolah kasal artinya ayah bunda akan melengkapi persyaratan saja dan langsung nanti dibantu oleh di sekolah ya biarannya akan difasilitasi oleh waris teras ya nah, caranya tadi berarti disesuaikan dengan persyaratan yang ada orang-orang ayah bunda mau pakai jahit jahit di belakang dan berikutnya biasanya sih semuanya juga pasti di belakang kelahpulakir kemudian 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 di belakang tapi ayah bunda biasanya menunjukkan itu dalam bentuk file atau karena jadi biasanya ayah bunda semua perlengkapan tadi harus berprofile jadi nanti ayah bunda bisa scan dokumen aslinya dan harus dipastikan dokumen aslinya itu jelas jadi nanti ini buat pendataan jadi harus sejelas-jelas semuanya si dokumen-dokumen asli hasil scan ini nanti akan dibawa atau disetorkan ke sekolah kemudian nanti sekolah asal itu akan memasukkan data pada portal PPDB pada laman PPDB jadi akan dimasukkan oleh sekolah dibantu oleh operator biasanya nah ini setelah itu ayah bunda nanti ayah bunda akan diberikan akun dan berupa akun biasanya itu yang kita masukkan itu berupa nick siswa nick atau nick dari putra-putrinya kemudian ada password ayah bunda jadi kalau nanti tiba-tiba misalkan bu guru nge-share atau apa nge-share misalnya ayah bunda ini akunnya nah akun itu ayah bunda yang akan ayah bunda gunakan untuk memperifikasi atau menkonfirmasi kebenaran data diri karena ayah bunda konfirmasi atau kebenaran data diri dari peserta didik itu harus dikonfirmasi oleh orang tua jadi sekolah hanya bisa memasukkan saja ke portalnya gitu ya mengupload data baru nanti verifikasi atau konfirmasinya itu oleh ayah bunda sendiri gitu menggunakan akun yang diberikan oleh sekolah nah setelah itu ayah bunda nanti terdapat awal tombol gitu ya konfirmasi bahwa semua data yang dimasukkan itu sudah benar ya semua data yang dimasukkan sudah benar nah nanti ayah bunda harus mencek ya cek data PPDB jadi cek data PPDB masuk kembali ke laman PPDB yaitu nanti untuk kota Bandung contohnya webnya adalah ppdbbandung.go.id ayah bunda cek pada kolom sudah konfirmasi nah ayah bunda nih harus dipastikan bahwa putra putri eh bunda sudah masuk di kolom sudah konfirmasi karena kalau kolom sudah konfirmasi ini belum ke checklist atau belum ada nama nama putra putrinya ini tidak bisa mendaftar eh bunda maka harus dipastikan data putra putri ayah bunda sudah masuk ke kolom sudah konfirmasi ya itu untuk pendataan berikutnya alurnya adalah pendaftaran nah kalau pendaftaran ini nanti ada tanggal-tanggalnya nanti juga akan dibantu oleh sekolah asal biasanya nih nanti ayah bunda akan ditanya kalau jalur kan biasanya kalau yang pertama itu biasanya akan menerima dari jalur prestasi gitu ya yang di jalur prestasi afirmasi sama jalur perpindahan orang tua atau anak bu biasanya itu paling awal daftarnya nah biasanya akan ditanya dulu tuh ayah bunda mau kemana nih sekolahnya ayah bunda berarti tadi kalau jalur prestasi kan boleh dua sekolah boleh kemana saja ya boleh kemana saja sekolahnya nah misalkan saya mau ke sekolah mana pilihan satunya ke sekolah yang pilihan duanya kemana itu harus dikonfirmasikan ke sekolah gitu ya nanti setelah itu sama juga ayah bunda harus memverifikasi atau mengkonfirmasi pilihan sekolah gitu ya nah kemudian nanti sekolah asal akan mendaftarkan setelah ayah bunda verifikasi gitu ya maka sekolah asal akan mendaftarkan baru dikonfirmasi lagi jadi kalau pendaftarannya memang agak panjang ya urutannya jadi pertama memilih pilihan sekolah dulu ayah bunda baru verifikasi baru masuk ke sekolah oh saya mendaftarkan disini sama sekolah dimasukkan ke webnya pilihan sekolahnya kemudian ayah bunda cari lagi di webnya dan konfirmasi ya nah kemudian verifikasi dan validasi sekolah tujuan sudah ada kemudian kalau ayah bunda boleh ngelajak lagi di kolom pendaftar pada sekolah tujuan nah ada belum-belumnya anak saya anak saya ke sekolah misalnya SMP 2 misalnya ada saya anak saya kalau ada kemudian yang kedua misalnya SMP misalnya SMP 7 oh ada ini aman kalau sudah seperti itu ya itu untuk jalur kalau itu alur KTB lagi yang nah tadi kalau yang dibantu oleh orang kalau dibantu sekolah ya sekarang dibantu oleh sekarang tidak dibantu oleh sekolah sekarang yang kedua adalah apa yang memilih oleh orang tua jadi alur KTB ini boleh dibantu oleh sekolah boleh juga dilaksanakan oleh sendiri ya jadi yang pertama sama sebenarnya tata caranya ya jadi pendataannya yang pertama pendataan dulu tapi harus dipastikan ayah bunda ketika ayah bunda mau melaksanakan apa pendaftaran secara mandiri ayah bunda harus benar-benar pahami seperti apa karena takutnya memang ada step yang kelewat ya jadi harus dipastikan ini paham terhadap semua mekanisme pendaftaran misal di pendataan mandiri ya jadi yang pertama itu harus pahami dulu kata cara pendataan mandiri biasanya tutorialnya ada di webnya ya di web ppdb-nya sudah ada sudah ada panduan kemudian lakukan pendaftaran akun dan isi data dengan benar-benar jadi mulai dari pembuatan akun kalau tadi dari sekolah biasanya ayah bunda sudah dapat aja ini akunnya ini password nah kalau pendataan secara mandiri ayah bunda harus mulai dari mendaftarkan akun ya mendaftarkan akun biasanya kalau mendaftarkan akun ini ya mengisi nik siswa nomor kartu kakak biasanya banyak ada banyak-banyak yang diisinya kemudian unggah dokumen yang tadi kalau tadi dibantu oleh sekolah kalau sekarang orang tua langsung mengunggah langsung mengupload semua dokumen yang diminta kalau perlombaan berarti ada sertifikatnya kalau prestasi rapot berarti nanti ada nilai rapotnya kayak gitu ya kemudian sama juga disini harus ada konfirmasi meskipun dilakukan sendiri ini harus ada harus dicek juga gitu ya dicek kelengkapannya kemudian kalau sudah dikonfirmasi benar kayak gitu ya nah sama juga dengan yang tadi kalau dibantu sekolah kan sama ya harus melihat di kolom sudah konfirmasi pendataan mandiri pun sama ya harus mengecek pada kolom sudah konfirmasi ini kalau dilakukan secara mandiri jadi mulai dari pembuatan akun mengupload semua dokumen kemudian mengkonfirmasi dan mengecek ada di kolom konfirmasinya itu semuanya dilakukan oleh mandiri oleh orang tua nah berikut adalah pendaftarannya kalau pendaftarannya sih sebenarnya tadi lebih simple ya kalau tadi mungkin ketika oleh sekolah memang lulak-balik ya jadi sekolah maksudnya sekolah memberikan apa menanyakan mau ke sekolah mana baru orang tuanya konfirmasi nanti baru dimasukkan ke sistem kalau secara mandiri memang lebih simple ya karena nanti orang tua langsung memasukkan ke sekolah kemudian langsung dikonfirmasi saat itu juga boleh tetapi nah jangan lupa ayah bunda setelah dikonfirmasi ini jalur dan pilihan sekolah itu sudah tidak dapat diubah lagi jadi harus hati-hati nih ketika pendaftaran jalur mandiri artinya memang ketika kita kalau misalkan dari sekolah dibantu sekolah ketika kita konfirmasikan oh saya mau dirubah mau dirubah ke gurunya mau dirubah mau tidak jadi SMP ini mau diganti itu masih boleh sebelum ayah bunda verifikasi atau sebelum ayah bunda konfirmasi kalau di data mandiri biasanya kan langsung harus konfirmasi ketika kita sudah memasukkan ini memang harus benar-benar sudah positif mau ke situ harus sudah benar-benar oh iya saya tujuannya mau ke situ jangan sampai nanti ketika sudah dipikir-pikir aduh kayaknya tadi SMP nya bukan ke situ jalurnya bukan yang itu jadi harus benar-benar sudah dipastikan tidak berubah lagi nah disini verifikasi dan validasi sekolah tujuan itu waktu maksimalnya dua hari setelah dikonfirmasi oleh orang tua jadi sama ini juga nanti di verifikasi dan dipalidasi sekolah tujuannya oleh sistem waktu maksimalnya dua hari baru nanti akan terlihat dalam kolom pendaftar jadi ketika kita mandiri ayah bunda itu misalkan hari ini memasukkan sekolah kemudian mengkonfirmasi itu baru dua hari baru bisa dilihat di kolom pendaftar nah ini dia portal PPDB nya ayah bunda ini untuk kota Bandung masuknya ke ppdb bandung.go.id untuk kota Cimahi ppdb cimahikota.go.id kabupaten Bandung ppdb bandung.go.id kabupaten Bandung Barat ppdb distrik bandungbaratkab.go.id semuanya memang menggunakan online ya jadi untuk SMP ini jenjang SMP ini semuanya online baik sendiri melakukan sendiri ataupun dibantu oleh sekolah ya nah tapi pertama ini ada dari kota Cimahi ya kalau kota Cimahi kalau kota Bandung begini ayah bunda semua data yang kita masukkan dibantu oleh sekolah asal ya nah kalau misalkan kayak gini ayah bunda berasal dari luar kota Bandung tapi ingin sekolah di kota Bandung misal dari kota Cimahi ya mau sekolah ke kota Bandung nah ayah bunda ini harus datang ke sekolah yang dituju jadi nanti pendaftarannya itu akan dibantu oleh kalau kota Cimahi masuknya ke PPDB Cimahi kota ya nah kalau yang misalnya ayah bundanya tinggal di luar kota Bandung misalnya tapi ingin sekolah di kota Bandung nanti gimana dong daftarnya apa bisa langsung dari sekolah yang kita sekolah yang SD nya sekolah asal nah lebih baik ayah bunda kalau yang orang tuanya tinggal di luar kota Bandung tapi ingin sekolah di kota Bandung datang saja ke sekolah yang dituju dulu ya jadi nanti pendaftarannya bisa dibantu oleh sekolah yang dituju jadi tinggal cari aja mungkin ya disana pasti ada panitia PPDB gitu ya jadi nanti akan dibantu oleh sekolah yang dituju untuk bagaimana sih daftarnya kayak gitu ya lebih enaknya seperti itu karena memang nanti sistemnya beda kecuali kalau misalnya sekolah saya di Bandung kakaknya sih memang dari luar kota gitu ya kartu keluarganya tapi mau sekolah ke daerah perbatasan oh berarti itu mah ke sekolah asal gak apa-apa karena sekolah yang asalnya itu berada di kota Bandung gitu ya meskipun kartu keluarganya di luar kota Bandung rumahnya di luar kota Bandung nah itu lebih baik menghubungi khusus untuk pengisian data itu sudah mulai dari hari Senin jadi silahkan calon aduh mohon maaf nih keluar kayaknya ya mohon maaf ya ya Bunda ya saya lanjutkan share screennya mana gak te share screen lagi ya ya Bunda mohon maaf saya share screen lagi ya tadi sudah sampai ini yang bagian terakhirnya nih jadwal ya nah oke nah ini jadwal untuk kota Bandung ya ya Bunda nih untuk jadwal kota Bandung gitu yang pertama itu adalah untuk jalur afirmasi prestasi dan perpindahan orang tua atau anak guru ini dilakukan pengisian data mulai dari pekan ini ya sampai dua pekan berikutnya kemudian ada pendaftaran calon peserta didik untuk jalur ini 12 Juni ya jadi lebih cepat 12 Juni sampai 16 Juni pengumumannya 23 Juni daftar ulangnya 26 sampai 27 Juni kemudian bagi putra-putri ya Bunda yang belum diterima melalui jalur prestasi ini boleh mendaftar di jalur jonasi ya boleh mendaftar di jalur jonasi yaitu pengisian data lagi ya oleh wali kelas atau mandiri tanggal 22 Mei sampai 9 Juni kemudian pendaftarannya 26 Juni sampai 30 Juni kemudian pengumumannya 6 Juli dan daftar ulangnya 10 dan 11 Juli ini untuk kota Bandung ini juga berlaku untuk siswa-siswi yang dari luar kota Bandung ingin sekolah ke Bandung ya ini tanggal-tanggalnya kemudian ini jadwal prestasi untuk kota Cimahi jadi untuk verifikasinya 15 Juni pengumumannya 17 Juni kemudian masa sanggah kota Cimahi biasanya untuk kota Cimahi itu ada masa sanggah di mana kuotanya kuota sekolah itu akan dihitung lagi kalau ada apa namanya kalau masih ada kuota berarti masih bisa dibuka untuk pendaftaran siswa baru jadi ada masa sanggahnya kemudian baru daftar ulang 22 sampai 23 Juni berikutnya untuk jadwal jonasi jadi sama untuk kota Cimahi juga ini jalur prestasi dulu ya kemudian jalur jonasi pendaftarannya 26 sampai 30 Juni kemudian verifikasi validasinya 1 Juli pengumumannya 3 Juli masa sanggahnya 4 sampai 5 Juli pengumuman setelah masa sanggah 8 Juli dan daftar ulangnya 10 sampai 12 Juni kemudian ini untuk jadwal kabupaten Bandung Barat tahap 1 ada afirmasi pendaftarannya 19 sampai dengan 23 Juni tahap 2 jalur jonasi jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua jadi kalau kalau Bandung Barat dipilih salah satu berarti bisa diambil salah satu judinya 26 Juni putus-putus saya Teh Nurli Nufri suaranya nanti aku ganti pakai ini aja oke sudah Teh masih bunda sampai tadi jadwal jadwal sih tapi sudah mungkin sudah jelas oh iya boleh bila saya berganti ini ya berganti Zoom mungkin bisa biar ada ini biar jawabnya terima kasih mungkin Teh Gia yang bisa saya sampaikan iya iya terima kasih sekali Teh Nurli sedang lengkap aduh Teh Nurli ini show satu album berapa judul ya mangga Teh Nurli boleh untuk minum dulu mungkin ya minum dan untuk berpindah dulu ke saluran yang lebih stabil iya ayah bunda tadi kita sudah menyimak pemaparan dari Teh Nurli begitu jelas ya mudah-mudahan jelas kemudian bisa juga terima dengan lengkap juga tadi sudah mengenai sistem PPDB Kota Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi jalurnya apa saja cara perhitungan bagaimana sampai pendaftarannya seperti apa untuk ayah bunda yang punya pertanyaan boleh nanti langsung raise hand langsung diutarakan atau nanti kita pun membaca yang ada di kolom Alhamdulillah ini adalah satu kesempatan untuk bisa bertemu ayah bunda khususnya orang tua jenjang kelas 6 meskipun virtual kita dokumentasikan dulu ya ayah bunda boleh dimohon untuk menyalakan kameranya kita akan berfoto bersama dulu agar ada dokumentasi untuk kita semua operator boleh dibantu kita akan berfoto dengan gaya peridaya ya bunda ini ada salam peridaya operator boleh dimulai silahkan satu dua tiga bagaimana sudah sudah alhamdulillah terima kasih ayah bunda semua baiklah sesi berikutnya adalah kita akan mengupas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih belum jelas atau masih menjelaskan untuk PDB kota Bandung sebelumnya mohon izin saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di chat ini dari bunda sudah 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 bertanya penyapai Nurli ini ibu boleh melalui sekolah asal apakah berbeda dengan pendaftarannya oh iya maaf suaranya agak ini ya suara tegianya agak enggak ke ini ya tapi coba saya ini dulu maksudnya gini ya apakah ketika di pendaftaran oleh sekolah sama mandiri itu sama enggak oke sebenarnya bu kalau misalkan kemarin saya masuk juga ke web PPDB Bandung sebenarnya ketika kita memasukkan data secara mandiri ataupun mungkin nanti dari sekolah juga sebenarnya sama poin-poinnya ataupun cara yang dilakukan itu sama cuman mungkin bedanya nanti ketika misalkan dibantu oleh operator mungkin kan ketika kita butuh data misalnya NISN atau data NPSN sekolah asal misalkan sudah dengan mudah kalau operator tahu kalau mungkin ayah bunda harus nanya dulu ke wali kelasnya NPSN sekolahnya apa sih mungkin ada beberapa hal yang memang harus komunikasi tetap dengan wali kelas tapi setahu saya tombol-tombolnya bagian-bagiannya itu sama baik dilakukan secara mandiri ataupun yang dilakukan oleh sekolah sama saja itu mungkin oke bagaimana untuk bunda sudah jelas bun atau ada yang mudah lagi manggap boleh manggap untuk suaranya belum ada bun ada oh ini dari apa mohon maaf ibu hilda ya mohon hilda mungkin enggak kedengeran enggak ada suaranya ya 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 nah boleh 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 mam hilda boleh dicoba lagi ya oke sudah mungkin manta gian nanti boleh disambung lagi ya ke mam hilda oke baik kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya dulu ya ini ada bunda jadwal penelitara tahap zonasi kabupaten bandung itu sama dengan kota bandung dan kabupaten bandung itu jadwal sama atau beda oh ya untuk kabupaten bandung ya untuk kabupaten bandung kebetulan kalau yang terbaru itu saya belum ada infonya jadi untuk yang kabupaten bandung saya belum mendapatkan info tanggal tanggalnya kemudian untuk kota bandung kan sudah jelas ya kalau jenasi memang tanggal 26 Juni ya nah berarti untuk tinggal dipastikan saja mungkin untuk kabupaten bandungnya apakah di tanggal yang sama atau tidak nah tapi saran saya sih untuk ayah bunda yang untuk berarti ini mungkin kakaknya di luar kota bandung mungkin ya nah mungkin harus dipastikan saja dulu nih mau mengambil yang mau ke daerah perbatasan gitu ya ataukah mau ke tetap yang memilih di kabupaten bandungnya karena memang mungkin ayah bunda bisa hitung dari peluangnya ya misalkan kalau ngambilnya kan jenasi ya ngambilnya misalkan jenasi oh berarti jaraknya nih kalau misalnya di daerah SMP perbatasan nih jaraknya ternyata lebih dari satu kilometer oh kayaknya kalau misalnya masuk SMP dengan jarak satu kilometer itu biasanya rada rentan ya berarti ayah bunda misalkan ini ada kok sekolah yang di luar kabupaten bandung tapi jaraknya lebih dekat kalau saran saya sih memang pilihnya lebih yang terdekat kalau mengambil jalur jonasi kecuali kalau misalnya ayah bunda mengambil jalur prestasi perlombaan kalau jalur prestasi perlombaan misalkan ini ternyata apa namanya masih ada kesempatan tadi ya berapa persen gitu kuatannya nah ternyata ini lumayan nih perlombaannya tuh internasional misalnya atau nasional gitu ya misalkan oh insyaallah bisa keterima kayak gitu yaudah berarti memilih kota bandung kayak gitu ya tapi tadi berdasarkan pertanyaannya kan memang yang ditanyakannya jonasi ya berarti kalau saran saya sih karena kabupaten bandung belum ada jadwalnya gitu ya mulai dari sekarang aja mungkin boleh dipilih atau boleh dipikirkan strategi apa sih sebenarnya apakah mau milih ke bandung saja gitu ya atau mau memilih di kabupaten bandung aja intinya kalau jonasi mah pilih sekolah paling dekat gitu aja sarannya selanjutnya dari bunda karissa haifa untuk ke luar kota bandung kenapa bisa pakai jalur prestasi rapor oh ya ya baik ayah bunda tadi ini misalkan karena tinggalnya di luar kota bandung ya tadi berdasarkan keputusannya bahwa untuk kota bandung yang menerima jalur prestasi itu hanya dari perlombaan saja tidak menerima dari jalur prestasi rapor kayak gitu jadi hanya bisa menggunakan dari jalur perlombaan atau penghargaan kayak gitu karena tidak ada kuotanya juga tadi pas saya baca juga di apa di aturan PPDW nya ternyata memang yang ada kuota yang 25% nya luar kota itu ya memang hanya diterima dari jalur perlombaan jadi tidak ada jalur prestasi nilai rapor kalau kakaknya dari luar kota Bandung kayak gitu mangga oke next ya nilai buddha dan bunda untuk prestasi apakah bisa OSN yang bisa jadi prestasi kejuaraan ya OSN apakah bisa oke nah untuk yang prestasi-prestasi di luar tadi ya di luar dari Dinas atau di luar dari Dinas Agama tadi ya sedang sama-sama lagi kementora itu boleh sebenarnya ya bunda tapi tadi memang sertifikatnya itu ya tadi harus bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya tadi ya jadi boleh sebenarnya dari manapun gitu ya misalkan pernah ikut Olimpiade tapi disenggarakannya oleh apa ya misalnya suka ada ya dari sekolah mana misalnya sekolah internasional apa misalnya gitu ya mengarahkan Olimpiade nah boleh saja ya bunda tetapi memang nanti secara skor memang tidak akan setinggi dari apa sertifikat yang disenggarakan oleh Dinas-Dinas pemerintah gitu ya gitu mungkin dari apa dari nilai-nilai skornya aja paling berbeda tapi kalau mau digunakan boleh-boleh saja silahkan itu itu mungkin kita ke berikutnya teh ada orang tua Ryuga ya yang itu ya teh orang tua Ryuga jadi katanya kan itu ada dua pilihan ya jadi kalau pilihan satu lokasinya lebih jauh berarti jaraknya lebih jauh lokasi yang kedua lebih tepat nah jika tidak keterima di pilihan satu apakah bisa keterima di pilihan kedua mohon penjelasan jadi peluang peluangnya ya betul kalau biasanya sih memang ya kalau misalnya kita berbicara peluang kadang kan sekolah ini maksudnya kalau sekolah yang kita kayaknya ini kita pengennya sekolah yang dimana tapi memang jaraknya lebih jauh nih dari sekolah yang berada di dekat rumah nah biasanya kalau untuk pilihan ini boleh-boleh saja ya bunda gitu ya boleh dilakukan tetapi memang ketika kita memilih pilihan sekolah yang lebih jauh nah pilihan sekolah yang kedua itu nanti kan misalkan kita akan dirunut ya oh di pilihan pertama kita gak masuk nih nanti ayah bunda akan otomatis di apa namanya diurupkan di pilihan kedua dimana di pilihan kedua saja itu pasti sudah banyak yang daftar nah tapi biasanya ya bunda untuk pilihan kedua ini boleh biasanya yang paling dekat karena memang kita juga gak mau nih dua-duanya oh gak keterima misalnya karena jauh yang gak mungkin ya pasti kita yang keduanya pilih yang paling dekat itu bisa diterima kalau jaraknya memang sesuai gitu ya jadi masih ada kemungkinan terima masih justru karena memang kita kan memasukkan pilihan kedua itu supaya bisa keterima di pilihan kedua kalau di pilihan satunya tidak diterima tetapi di pilihan keduanya tidak otomatis diterima ya tetapi nanti akan dilalukan seleksi juga karena di pilihan sekolah yang kedua ini pun akan dirunutkan nih dari jarak yang terdekat ke jarak yang terjauh jadi kalau masih bisa diterima masih gitu asal syaratnya tadi jaraknya memang memenuhi gitu ya seperti itu jadi memang kalau jonasih tenang aja sebenarnya dua pilihan itu justru tadi ya memang yang pilihan pertama mengurah ada jauh gitu ya boleh nah kalau misalnya nggak keterima nanti bisa ke pilihan dua boleh tetapi ingat ya bunda di pilihan kedua pun pasti udah banyak yang daftar ya nah kayak gitu jadi nanti tetap masuk ke sistemnya itu akan tetap dimasukkan ke situ dan tetap ada pemeringkatan kalau bagaimana pemeringkatannya misalkan saya lebih ada yang lebih dulu nih daftar ke sekolah itu apakah saya di nomor dua kan misalnya ya nggak juga sih karena tetap secara sistem anak yang paling dekat ya itu yang akan dia diterima kayak gitu jadi mudah-mudahan sih kalau secara sistem memang tidak bisa di apa ya oh ini mah karena pilihan dua misalkan saya mau milihnya yang mau milih ke sekolah saya pilihan satu misalnya nggak juga sih karena secara sistem memang pilihan satu dan dua bisa diterima asal syaratnya adalah jaraknya dekat ya kayak gitu aja berikutnya dari Bunda Yani Kusmayani izin bertanya kalau kita sudah mendaftar via prestasi berarti yang pertama itu prestasi dulu ya ke sekolah dengan zona yang berbeda misal di Cimahi lalu tidak keterima berarti masuk ke pilihan dua dalam zona ya katakanlah tidak diterima juga karena jarak jaraknya terlalu jauh dengan zona dua jadi sarannya bagaimana atau mungkin ketika prestasi sudah keterima apakah ada peluang di jalur zonasi atau sarannya seperti bagaimana mungkin oh iya ya berarti kalau ini mungkin ini tinggalnya di Cimahi mungkin ya Ibu Yani ini ya jadi misalkan kan tadi kalau untuk Cimahi prestasi prestasi dulu ya kemudian zonasi nah katanya disini prestasi dengan zona pilihan dengan zona berbeda itu memang seperti itu ya jadi kalau prestasi boleh kemana aja di Cimahi juga sama dengan di kota Bandung jadi mau di dalam zona ataupun di luar zona boleh kayak gitu ya justru kalau di Cimahi sih memang digunakan jalur prestasi itu memang hanya untuk di luar zona kalau tahun dua tahun lalu atau tiga tahun lalu gitu ya tetapi kemarin sih tidak ditekankan oleh pendidikan apa dinas kota Cimahi tidak ditekankan harus di luar zona boleh kalau mau di dalam zona juga tapi memang jaraknya jauh jadi saya mau tetap ke situ boleh-boleh boleh aja ya untuk jalur prestasi nah kalau misalnya tidak diterima ternyata ini pilihan keduanya dalam zona apa jarak-jarak jarak ke sekolahnya jauh gitu ya nah gimana nih kayak gitu ya sarannya jadi memang banyak orang tua memang ya banyak orang tua yang terkendala dengan jarak karena memang kalau misalnya harapan kita kan memang jalur prestasi ya tapi tidak semua orang masuk ke dalam jalur prestasi ini nah memang sarannya kalau misalnya jaraknya jauh-jauh memang ya kalau misalnya ayah bunda tidak apa namanya ya namanya juga apa namanya putra-putrinya kan harus sekolah berarti harus ada apa gantinya gitu ya kalau misalnya tidak di negeri ya boleh berarti bisa mencari alternatif lain boleh di swasta seperti itu atau ayah bunda kalau misalnya ayah bunda nih Cimahinya dekat dengan sekolah yang di kota Bandung misalkan ya nah masuk ke situ aja ayah bunda berarti dari awal daripada memasukkan anak ayah bunda ke yang sekolah di Cimahi tapi jaraknya jauh mendingan masuk ke kota Bandung aja tapi sekolah yang di kota Bandungnya memang lebih dekat misalnya boleh diambil alternatif seperti itu tapi alternatif paling apa ya paling pahitnya gitu ya berarti memang harus ada alternatif sekolah swasta gitu untuk menjaring memang ya untuk menjaring putra-putri yang tinggalnya memang jauh gitu dari sekolah negeri mau ke kota Bandung jauh mau ke kabupaten Bandung Barat jauh mau di kota Cimahi Jara Rauh gitu ya pokoknya menjauh dari mana-mana gitu ya berarti memang sarannya adalah pilih sekolah swasta gitu ya mudah-mudahan sekolah swasta masih bagus juga banyak ya gitu masih banyak nih masih bisa dicari nih ya gitu itu mungkin oke ya berikutnya ini dari Bunda Ina izin bertanya anak itu kakaknya kabupaten Bandung rencananya mau daftar lewat jalur penghargaan di kota Bandung nah apakah bisa daftar juga di kabupaten Bandung jalur non-akademik dalam waktu yang bersamaan jadi sama-sama mau coba jalur prestasi tapi di kota Bandung iya di kabupaten Bandung iya apakah bisa iya iya nah waduh ini luar biasa ya masalahnya gini kan ini melibatkan dua kota ya dua kota atau dua kabupaten dua kota ya yang pertama rencananya mau daftar lewat jalur penghargaan ke kota Bandung itu bisa ya itu bisa berarti nanti ayah Bunda menghubungi ke sekolah yang dituju tapi berarti kalau ini jalur penghargaan karena jalurnya adalah jalur prestasi berarti boleh ke sekolah mana saja di kota Bandung ya karena jalur penghargaan silahkan boleh yang kedua apakah bisa daftar juga di kabupaten Bandung dengan jaluran akademik dalam waktu bersamaan kalau sebenarnya ayah Bunda kalau misalkan ini kan webnya tuh sebenarnya berbeda tetapi nanti biasanya kalau secara sistem saya kurang tahu juga sih sebenarnya ya kalau misalnya ini kalau sama gitu ya apakah terjadi apa ya kalau biasanya kan kalau gini kalau ada double data gitu ya apakah masih bisa diterima atau tidak tetapi biasanya kalau secara sistem kalau misalkan ini nggak tahu sistemnya apakah di karena ini webnya juga beda apakah nanti secara sistemnya di blog atau tidak gitu ya saya juga kurang tahu seperti itu gimana gimana ini ya apakah masih bisa atau tidak tapi setahu saya sih kalau misalnya webnya beda gitu kan berarti kan si apa si tempat penyimpanannya juga masih prestasinya berbeda gitu ya nah berarti apa namanya kalau misalnya ayah bunda nih mau apa mau mendaftarkan berarti bisa nanti coba ditanyakan dulu ke sekolahnya sarannya seperti apa karena memang biasanya kalau di kabupaten Bandung kalau jalur akademik atau prestasi itu eh kalau jalur prestasi itu biasanya lebih apa namanya lebih dulu gitu ya tapi nanti boleh ditanyakan dulu mudah-mudahan tidak bersamaan ya sehingga bisa daftar juga ya nanti misalnya di kabupaten Bandung bisa daftar juga di luar di dalam kota Bandung juga bisa daftar pun dan kalau yang ini masih kurang tahu sih kalau waktu bersamaan bisa atau enggak gitu ya jadi harus konfirmasi mungkin ke wali kelasnya mungkin bisa mungkin bisa lebih tahu gitu dibanding saya gitu aja oke ya ini tadi sambungan dari bunda Hilda ya jadi tadi hanya untuk pertimbangan saja lebih efisien mana apakah mending daftar mandiri atau dibantu sekolah karena kalau menu-nya sama biar enggak saling bergantung berarti lebih baik mandiri hanya mungkin saja sedikit repot men-scan rapot tapi kalau ternyata harus mengisi input yang infonya perlu diketahui dari sekolah baiknya via sekolah saja ya jadi kita tinggal konfirmasi gitu ya Nuri karena memang untuk jalur untuk SDG SMP ini banyak hal yang harus di konfirmasi maksudnya gini banyak data yang harus dimasukkan apalagi kalau kita misalnya menggunakan jauh prestasi betul ya jadi ada beberapa misalkan harus ada rapot harus ada keterangan peringkat itu kan harus ada beberapa hal ya yang terus berhubungan dengan sekolah jadi memang saya sarannya sih memang melalui sekolah karena memang biar data-datanya juga sama sekolah sudah tersedia gitu ya kalau misalnya sama kita mandiri wah kita maksudnya harus persiapannya emang lebih apa ya lebih lama gitu karena memang data-datanya harus siap dulu kemudian kita juga belum misalkan bisa takut terjadi kesalahan kalau sekolah kan memang sudah biasa ya sudah biasa mengurus tentang PPDB jadi mudah-mudahan mereka lebih bagus lah lebih profesional gitu ya ketika misalnya mereka mendaftarkan putra-putri kita tapi paling disini kontrolnya adalah orang tua tadi ketika konfirmasi mohon dibaca lagi jadi semua data yang dimasukkan oleh sekolah mohon dibaca ulang jadi pastikan alamat rumah kemudian koordinat rumahnya harus tepat kemudian nilai raportnya juga harus sama dengan yang ayah bunda punya misalkan takutnya tuh karena banyak gitu ya jadi salah mengupload nih kayak gitu jadi memang harus benar-benar dipastikan jadi memang saran saya sih gitu juga ya jadi maksudnya melalui sekolah saja tetapi nanti ketika tahap konfirmasi memang benar-benar harus dipastikan semuanya memang betul data dari putra-putri kita kayak gitu berikutnya nih tadi nyambung dengan koordinat dari bunda Nurbaiti untuk menetapkan titik koordinat aplikasi yang umumnya dipakai oleh disdik karena dari informasi yang didengar beberapa aplikasi bisa dipakai untuk menetapkan titik koordinat oke nah biasanya sih kalau kemarin pas ketika ada apa ya yang sosialisasi ya sosialisasi PPDB dari kota Bandung kemarin sih mereka menyarankannya itu pakai aplikasi My Location katanya ya bisa di apa di download di playstore jadi pakai My Location itu biasanya mereka gunakan juga katanya jadi sistemnya itu biasanya menggunakan My Location juga jadi mungkin lebih akurat ya biar sama gitu tapi mereka juga lebih ini sih kemarin menyarankannya di My Location itu jadi boleh nanti ayah bunda gunakan aplikasi itu jadi biar nanti akurat terus ketika apa sama gitu dengan sekolah misalnya koordinatnya atau apanya itu persis sama kayak gitu kemarin sih yang disarankannya itu jadi My Location ya aplikasinya oke ya berikutnya dari Bunda Alsen eh Rensen lagi izin bertanya lagi Bu berarti untuk strategi pendaftaran zonasi kan nanti ada dua pilihan ya lebih baik pilih jarak yang lebih jauh dulu lalu yang terdekat atau sebaliknya pilih yang terdekat dulu baru yang jauh bagaimana nih ya ya baik nah kemarin sih ketika apa namanya ketika sosialisasi memang semuanya untuk jalur zonasi itu disarankannya justru pilihan satu itu yang paling dekat gitu ya jadi disarankannya semuanya juga disarankannya untuk jalan-jalan pasti yang paling dekat ya pilihan satu justru harusnya yang paling dekat gitu karena memang peluangnya paling besar berarti gitu ya tetapi memang kadang-kadang kita pengen nyoba ke yang mana misalkan gitu ya jadi terkadang memang pengen apa namanya pengen nyoba juga kesana gitu yang ada jauh gitu ya karena memang penasaran gitu ya yaudah sih gak apa-apa asal memang dalam satu wilayah zona gitu atau dari untuk kota Bandung tadi maksimalnya radiusnya 3 km kemarin sih kalau dari sosialisasi itu disarankannya memang pilihan pertama itu yang paling dekat saja gitu karena memang kalau pemerintah sih mengharapannya memang ya namanya juga zonasi ya pasti yang paling dekat gitu yang apa yang diterimanya jadi yaudahlah apa namanya daripada repot-repot gitu ya yaudahlah masuk ke yang paling dekat aja dari pilihan satu gitu kemarin sih gitu sarannya tapi mangga itu mah boleh gimana ayah bunda saja kalau misalnya penasaran nih mau dijadiin pilihan pertama nih yang agak jauh tapi pilihan duanya memang yang paling dekat itu silahkan saja karena nanti memang secara sistem akan diurutkan tadi ya tetap jadi pilihan pertama diurutkan pilihan kedua juga nanti diurutkan cuman tadi pertimbangannya memang ketika kita diurutkan pilihan kedua gitu ya di pilihan di pilihan kedua itu kan banyak yang dijadikan orang pilihan satu gitu ya jadi pasti ya sama juga saingannya gitu mangga itu silahkan di ini aja tapi kalau saran saya sih sesuai pemerintah aja teh jenasi yang paling dekat jenasi yang paling dekat aja gitu ya mangga jadi yang peluangnya lebih besar ya jadi ayah bunda dari sekarang mungkin sudah sudah mengukur mengukur jarak mungkin ya begitu oke berikutnya dari bunda ratna atau puspa izin bertanya kalau tidak diterima di jalur prestasi kan bisa mencoba lagi jalur donasi nah caranya gimana nih karena di akun yang kita buat itu bisa baru pilih satu metode pendaftaran ya kalau tadi sih pas kita lihat dari alur ya pas kita lihat dari alur PPDB memang pendataan kembali ayah bunda jadi ketika misalnya yang sekarang itu kan memang ada jalur prestasi afirmasi sama pertindahan orang tua ya itu ada beberapa dokumen yang harus di upload nah kalau nanti jalur jenasi itu kan tidak ada dokumen yang di upload ya jadi jalur jenasi memang hanya apa mengandalkan koordinat saja nah berarti memang kalau tadi dilihat dibaca dari alur memang ada pendataan kembali tapi mungkin akun yang digunakan itu adalah akun yang tersedia di awal jadi memang kalau akun itu masih pakai akun yang pertama tapi memang kalau pendataan itu akan dimulai lagi gitu jadi mulai pendataan kembali tuh jadi pendataan baru nanti milih jalur lagi seperti itu jadi kalau misalkan kalau jenasi sih sebenarnya tidak terlalu ribet sih ya maksudnya tidak ada yang kecuali persyaratan umum ya kecuali persyaratan umum kayak kakak apa kemudian akte dan KTP kayak gitu kalau misalnya jalur prestasi kan banyak yang di uploadnya kalau jenasi mungkin persyaratan umumnya saja jadi hanya mengisi data kemudian pendaftaran lagi kayak gitu tapi kalau akun kalau tidak salah sih cuma satu aja akunnya gitu teh iya jadi nanti menu-menu untuk setiap langkahnya itu sesuai tanggal ya teh Nurlia jadi kalau baru tanggal pendaftaran zonasi maka yang bisa di klik sama kita pasti menu yang zonasi saja tidak akan keluar dulu itu yang eh salah prestasi dulu nanti kalau dibuka jalur zonasi baru itu bisa di klik untuk mendaftar jadi sesuai tanggal saja nanti bisa terlihat lagi di data yang keluarnya oke berikutnya adalah dari bunda tantri oh ini mah karena bunda tantri terlambat ikut zoom apakah materi penyampaian bisa di share nanti insyaallah ya teh Nurli materi yang nanti akan di share via unit dan unit bagikannya di grup ortu mungkin ya teh Nurlia ya insyaallah nanti saya bagikan ya oke ini masih berikutnya dari bunda Hilda ini untuk lebih sarannya sarannya lagi rencananya sih pilihan ke satu ke SMP 14 tapi jaraknya lebih jauh dari rumah pilihan kedua ke SMP 16 lebih dekat ke rumah seandainya kemungkinan tidak diterima di SMP 14 baiknya tetap mencoba ke 14 atau langsung saja ke 16 menimbang SMP pilihan milah yang perbatasan sehingga bisa jadi pendatarnya akan banyak sekali nah gimana nih peluangnya ya peluang nah ini berarti kan memang kalau misalkan tadi sih memang saran saya memang yang terdekat dulu ya tetapi kalau misalnya ini mau penasaran nih mau ke SMP 14 sebenarnya ya bunda kalau dilihat dari peluang kemudian kalau dilihat dari apa ini banyak nih yang daftar gak apa-apa ya bunda karena memang kuotanya berbeda ya jadi dari SMP 16 misalkan kalau kalau ibu Hilda ya kalau putra-putrinya ini misalkan memang dari kota Bandung itu kan masuknya berarti wilayah Jonasi dengan kuota 50% minimalnya kalau dari luar kota yang perbatasan itu kan hanya 10% saja gitu jadi tenang aja kuota dalam kota itu akan lebih banyak kalau dibanding dengan perbatasan jadi kalau misalnya perbatasan pun banyak yang daftar tetap dia hanya bisa mengambil 10% saja kalau dalam kuota itu bisa sampai misalkan 50% diambil 10% kan 40% ya itu batas minimal ya mungkin saja si sekolah yang SMP 16 ini lebih banyak misalnya mengambil jonasinya itu sih boleh-boleh saja daripada misalnya penasaran nih kayaknya tapi kalau saran saya sih biasanya ya kalau untuk jarak SMP itu berada di 1 km saja sudah rentan ya jadi kalau misalnya ke SMP 14 jaraknya 1,2 atau misalnya 2 km wah itu mah udah jauh gitu ya tapi kalau misalnya di bawah 1 km gak apa-apa sih dicoba aja ya daripada penasaran jadi tenang aja kau teluangin insya Allah banyak karena kita mah ada di dalam zona dan di dalam kota Bandung gitu ya gak akan bercampur dengan yang dari luar kota ya gitu aja semoga bisa memberikan ini ya gambarannya Bunda Hilda berikutnya ini dari ayah-ayah dadang Zonedi kalau jalur prestasi mau daftar mandiri kemudian zonasi mau daftar lewat sekolah bisa atau tidak tenor ayah ayah bunda kalau misalnya mau ambil apa salah satu gitu ya atau ini dua-duanya kalau gak salah sih sebenarnya bisa-bisa aja cuman memang apa namanya kalau nama akun yang gitu-gitu jangan sampai kelewat kayak gitu ya jadi mangga kalau misalnya mau jalur prestasi misalnya sama sekolah jalur mandiri jalur jonasinya oh ini mah kebalik ya prestasi dilaksanakan mandiri gitu ya jonasi mau lewat sekolah bisa gak oh iya kalau saya sih sarannya pak gitu ya justru jalur prestasi mah lumayan nih rada ribet gitu maksudnya rada ribetnya karena banyak yang harus di upload banyak keterangan yang menyangkut sekolah misal kalau mau nilai rapor berarti kan harus ada surat keterangan peringkat kalau misalnya apa ya banyak lah yang terkait sekolahnya lebih banyak kalau jalur prestasi ya kalau jalur jonasi mah memang lebih simpel sebenarnya nah kalau misalnya boleh sih dibalik aja jadi justru jonasi dulu misalnya prestasi dulu sama sekolah misalnya baru lewat jonasi sama kita tetapi disini ayah bunda ingat nama akun nama akunnya harus sama berarti kalau misalnya ayah bunda mau didaktarin sama ayah bunda dulu yang jalur prestasi misalkannya berarti ayah bunda harus memberikan akun ke sekolah nantinya malahan jadi ribet gitu maksudnya mendingan dari sekolah dulu nanti sama ayah bunda yang keduanya kayak gitu dibanding dengan ayah bunda dulu yang pertama nanti ke sekolah pasti kata sekolah ya adik bapak sebenarnya pelajang ke nggak tupa jalur mandiri paling takutnya kayak gitu ya jadi kalau mau sekolah ya mangga sama sekolah aja boleh gitu ya saran saya sih sama sekolah aja gitu jalur prestasi biar lebih apa ya karena lumayan banyak hubungannya dengan sekolah gitu ya apalagi kemarin kalau untuk daerah kota Bandung sih pak disarankannya memang melalui sekolah gitu ya disarankannya melalui sekolah baru setelah misalkan kalau jonasima ini agak apa ya namanya saya bisa kayaknya gitu ya oh bisa itu secara mandiri asal nama akun password itu udah udah bisa ya udah sama kayak gitu nah ada pertanyaan dari Bunda Vidya Hanifah wah ada jalur tridaya gak kalau jalur tridaya nanti masuknya ke SMP Tridaya dong kalau jalur tridaya mungkin kita akan memfasilitasi melalui konsultasi di unit mungkin ya dengan para tutor-tutor nanti juga insya Allah tutor-tuturnya juga ikutan mungkin ya disini jadi nanti tutor-tuturnya juga akan dibekali dengan pengetahuan yang sama juga jadi nanti bisa konsultasi nih gitu seperti apa misalkan ayah Bunda mau pilih dengan sistem mandiri misalnya kayak gitu ya nanti boleh tanya ke tutor-tuturnya atau tanya ke saya boleh nanti ya soalnya kalau misalnya dengan apa namanya jalur tridaya gitu ya paling itu aja kami bisa melayani melalui konsultasi PPDB kayak gitu ya jadi kalau konsultasinya boleh maaf iya terima kasih Teng Nurli sepertinya di kolom chat sudah tidak ada lagi pertanyaan waktu kita kalau di jadwal undangan itu sampai pukul 12 ya betul Teng Nurli iya betul berarti masih ada setengah jam lebih mangga ayah Bunda yang mau bertanya langsung boleh raise hand open camp dan di unmute untuk ke pakniknya langsung bertanyanya secara langsung mangga kalau ada yang mau masih bertanya lagi ya sambil menunggu Tegia saya mau ada ini kebetulan kemarin saya daftar daftar anak saya tapi di jenjang SD ini ada simulasi secara mandiri karena kemarin saya mandiri sih daftarnya saya coba share screen ya sambil menunggu pertanyaan dari yang lain ini Teng Nurli tuh anaknya dari TK mau ke SD ya iya betul jenjang baran mungkin agak sama bukan agak sama ya sama gitu sama ya betul karena kemarin untuk yang SD TK dan SMP semuanya memang menggunakan web yang sama kemudian peraturannya juga sama ya hanya saja memang berbeda ini gak ya berbeda jalurnya kalau untuk SD kan masuk ke SD tidak ada jalur prestasi ya kayak gitu nah ini mungkin sudah ada teh share screennya masih muter masih loading oh siap nah biasanya gini jalan mandiri ada loading ya teh iya betul bentar bentar ya sudah oh bentar bentar saya share lagi bentar ya bentar nah ini yang pertama berarti tadi masuk ke laman PPDB ya jadi masuk ayah bunda semua masuk ke laman atau ke portal PPDB khusus untuk kota Bandung ini ada ppdbbandung.go.id nanti ayah bunda nanti login ya login nah nanti kalau login itu kan kita apa namanya belum punya akun nih nah kalau di sekolah bedanya kalau sekolah itu kemungkinan udah bisa menggunakan akun apa akun dapodi biasanya jadi nanti sama sekolah udah dikasih itu misalnya apa nicknya apa kata sandinya apa udah dikasih ya kalau secara mandiri ini keterangannya ya jadi semua harus kita lakukan sendiri mulai dari pembuatan akun nanti disini ketika kita masuk ke web ppdbbandung.go.id akan tampilannya seperti ini ya kemudian login tampilannya seperti ini nah ini ayah bunda disini ada tombol daftar jadi ayah bunda yang belum memiliki akun harus daftar disini ada tombol daftar kemudian masuk tombol daftar ketika kita masuk ke tombol daftar itu akan masuk tampilannya seperti ini ini adalah untuk memasukkan pendaftaran akun ya untuk membuat akun disini ada jenis pendaftarnya ya pendaftarnya dalam kota atau luar kota katanya gitu ya kemudian memasukkan apa data-data terkait dengan data-data putra putri kita mulai dari nomor kartu keluarga nih apa nick ya nick dari putra putri kita kemudian jenjang yang ditujunya NISN nah biasanya nih ayah bunda NISN ini harus sudah pada tahu ya jadi NISN itu nomor induk siswa nasional dimana semua NISN itu akan digunakan dari mulai TK sampai SMA ya jadi NISN ini bisa ayah bunda juga lihat di rapor atau bisa juga ditanyakan ke wali kelasnya sebelum mengisi ke portal ini ya jadi NISN yang dimasukkan kemudian nah apa namanya mengisikan tanggal lahir kota lahirnya dimana kemudian nanti ada email email biasanya digunakan untuk verifikasi untuk apa ya untuk keterangan aja bahwa Anda sudah membuat akun ini misalnya ya atau sudah konfirmasi itu ada di email keterangannya ya nah misalnya ini mengisikan nama lengkapnya ingat harus sesuai dengan akta lahir harus sesuai dengan kartu keluarga ada tempat tanggal lahir ada tanggal lahirnya ada jenis kelamin email dan kata sandi nah ini yang paling penting ayah bunda jadi kalau misalnya ayah bunda buat akun sendiri kata sandi ini jangan lupa gitu ya dituliskan ya ditulis dicata nanti ketika membuka akun itu akan ditanyakan kata sandinya baru setelah ini klik daftar aplikasi nah setelah daftar aplikasi ini bisa login nih menggunakan akun yang ada kayak gitu ya nah ketika kita login itu akan tampilannya seperti ini pertama tampilannya akan atas nama putra-putri kita disini atas nama putra-putri kita terus datanya sudah masuk sesuai dengan data yang kita isikan tadi di awal ayah bunda jangan lupa pastikan semua datanya harus sesuai dengan kartu keluarga akta lahir ada nomor induk disini yang harus dilakukan lagi adalah mengisi NPSN asal sekolah NPSN itu nomor pokok ya satuan pendidikan eh apa itu sekolah nasional nomor pokok sekolah nasional jadi biasanya sih kita bisa google juga ya misalnya NPSN SD Banjarsari NPSN SD Merdeka biasanya suka ada drape gitu ya nanti tinggal dikopikan saja masukkan ke sini asal sekolahnya dimana misalnya SDN 113 Banjarsari gitu ya SDN 01 Merdeka misalnya kayak gitu udah tinggal ngisi itu aja dan nah disini ayah bunda nanti mengkonfirmasi lagi disinilah ayah bunda yang harus mengupload data-data ya kayak kartu keluarga akta lahir KTP kalau bisa sih KTP orang tua di scannya bareng misalnya KTP ibu dan KTP bapak di scan aja bareng jadi nanti satu file itu dimasukkan aja langsung ke sini di browse misalnya masukin nanti dia akan ke upload sendiri ketika kita misalnya simpan nah disini ada simpan data pribadi klik nanti akan tersimpan seperti ini lalu klik selanjutnya ketika di klik selanjutnya masuk ke lokasi rumah yang ini lokasi rumah ya lokasi rumah ini nah disini alamat siswanya dituliskan sesuai dengan kartu keluarga RT RW dan disini nanti di search kalau di search disini kan mulai dari Aceh ya mulai dari provinsi daerah istimewa Aceh ya Nangro Aceh Darussalam disini sampai ke Papua ada nah biar gak ribet ayah bunda di ketik aja apa namanya kecamatannya aja misalnya Sumur Bandung terus kelurahannya Babakan Ciamis misalnya boleh disitu nanti ada nanti disitu di shortnya ada klik aja itu gitu ya nah kemudian langkah berikutnya ini ayah bunda menentukan koordinat menentukan koordinat ini kan kadang si apa namanya si pinnya itu kadang dimana ya gitu ya ayah bunda nanti bisa mengecilkan ukuran si petanya dikecilin aja dulu disini dikecilin baru pindahkan pinnya kesini ke Bandung misalnya ya baru setelah itu diperbesar 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 plus ini diperbesar terus sampai ada di rumah ayah bunda di atas rumah ya nah bedanya ini ayah bunda kalau pinnya sudah mendekati alamat rumah kita kita kan masih ininya tulisannya jalan ya di klik disini yang ada buku disini ini kan ada jalan ya supaya tepat di atap rumah kita kita pindahkan tombol jalan ini ke tombol rumah disini ya ke tombol rumah nah disini akan muncul nih disini akan muncul mana sih rumah kita tuh dimana oh kalau saya misalkan tinggalnya di jalan nias misalkan ya oh dari masjid ini saya kira-kira dua rumah lah dari masjid ini berarti tinggal disimpan aja pin di atas rumah kita di atas rumahnya gitu ya jadi disini mah hanya tampilannya hanya menggeser pin untuk rumah kita saja nanti di bawahnya akan tampil nih longitudinalnya berapa ya dari disini nyata koordinatnya akan tampil ya disini koordinatnya akan tampil kemudian simpan lokasi rumah di klik aja kayak gitu ya nah data lokasi rumah berhasil disimpan misalnya oke selanjutnya nah kalau misalnya untuk ya kalau misalnya untuk yang jalur prestasi karena kemarin saya jalurnya jalur jonasi ya ini sebenarnya harusnya nanti ya jalur jonasi tanggal 26 nah kalau jalur jonasi kan tidak ada dokumen pendukung nih kalau misalnya jalur prestasi itu kan akan ada dokumen pendukung maka ya bunda klik aja dokumen pendukung ini untuk mengupload rapot atau mengupload sertifikat ya mengupload keterangan peringkat masuk ke sini ke dokumen pendukung nah misalnya nih sudah selesai semuanya ya lalu ayah bunda klik yang ada disini nih konfirmasi data pendataan saya sudah selesai baru nanti akan disini konfirmasi data sudah selesai tapi jangan lupa nih apa namanya kalau konfirmasi ini sudah di klik ayah bunda hanya bisa memiliki kesempatan tiga kali untuk mengubah ya jadi hanya tiga kali saja untuk mengubah data misal aduh sertifikat yang mau dimasukinnya salah bukan yang itu gitu ya berarti masih bisa dibuka nanti dikonfirmasi lagi satu kali berarti kesalahannya gitu ya jadi nanti hanya dua kali lagi kayak gitu ya ini semuanya sudah berhasil disimpan nah ini masukkan dokumen pendukung disini kalau afirmasi disini jalur perpindahan orang tua kan harus mengupload surat keterangan ya perpindahan disini persyaratan afirmasi persyaratan apa lagi nah ini persyaratan apa namanya oh ini mah karena yang SD ya tampilannya apa ada prestasi nanti kalau yang SMP ya ditambahin disini ini mah karena karena yang SD ya tampilannya jadi eh karena mau masuk ke SD gitu jadi tampilannya seperti ini ya kalau untuk SD ke SMP ada satu lagi berarti disini jalur prestasi rapor yaitunya atau jalur prestasi perlombaan kayak gitu ya nah itu mungkin nah ini dia oh udah ada ini mah ya ini ketika di kliknya semuanya ada gitu ya nah gitu oke setelah tadi dikonfirmasi ayah bunda ya setelah tadi dikonfirmasi mana coba ya misal nih ini kan semua sudah dikonfirmasi ya misalkan ini sudah dikonfirmasi semua ini ketika di klik yang ini itu akan ada hasil scan eh hasil pendataan hasil pendataan yang berada disini nih ketika ini udah di kliknya disini akan muncul data anda sudah dikonfirmasi gitu ya waktu hanya ada tiga kali kesempatan untuk memperbaiki di bawahnya itu ada cetak data cetak data itu adalah berupa kartu kartu bahwa ayah bunda sudah melakukan pendataan boleh di download nanti sebagai bukti ke sekolah bahwa ayah bunda sudah melakukan pendataan langkah berikutnya adalah tadi ya memastikan putra-putri kita sudah ada pada nah sudah ada pada web yang ini yang sudah dikonfirmasi jadi ada dua nanti ini masih ini masih di ini ya masih di web ppdw.bandung.id ya kalau tadi kan kita misalnya data pendataan yang ini setelah itu nanti ada disini data pendataannya masuk ke belum konfirmasi atau sudah konfirmasi ini nah kalau sudah dikonfirmasi cari di blog yang ini cari di blog yang sudah konfirmasi tinggal ketikan tanggal lahir wah pasti banyak ya yang tanggal lahirnya sama tapi nanti cari anak kita sudah ada-ada disitu belum gitu ya nanti banyak deh kalau sudah ada disini sudah tenang pendataan sudah selesai berarti nanti kita tinggal melakukan pendaftaran gitu ya itu sedikit apa ya sharing juga ya nah itu yang yang saya sudah lakukan kemarin sudah melakukan pendataan gitu ya padahal harusnya nanti itu juga sudah duluan ya sudah duluan kalau pakai lewat itu ya biasa tidak akan nias deh tiasa kayak SP2 SPL masih lama lagi ya tenurli masih ada lagi ini pertanyaan di oh iya mangga dan Andira ingin bertanya untuk wilayah KBB yang pertama jarak maksimal wilayah zonasi untuk wilayah KBB berapa yang kedua di KBB kan hanya bisa milih satu sekolah ya kemudian waktu pendaftaran antara jalur zonasi dan jalur anak guru kan bersamaan nah apakah bisa mendaftar keduanya tapi dengan tujuan sekolah yang berbeda gimana ya ya baik kalau tadi ya kalau saya lihat di KBB atau Bandung Barat atau Bandung Barat KBB ya atau yang Kabupaten Bandung sebenarnya jarak maksimal zonasi itu ya termasuk zonanya aja ya yang penting mah dia termasuk zonanya itu karena tadi kan zonanya itu ada berapa sih ada delapan oh itu mah Kabupaten ya KBB tadi kurang tahu sih KBB ya ada tadi ada nggak ya entah saya lihat dulu tapi yang pasti sebenarnya kalau zonasi itu biasanya untuk keluar-luar kota itu jaraknya satu kilometer jadi satu kilometer itu jarak zonasi yang paling mungkin ya yang paling mungkin di diterima atau dimasukkan oleh kita gitu ya dibanding dengan jarak-jarak yang lain jadi kalau mau aman sih yang satu kilometer gitu ya nah kalau misalnya ternyata ketika jalur zonasi itu lebih dari satu kilometer tapi itu yang paling dekat misalnya ya tergantung zonanya sih sebenarnya apakah dia termasuk zonanya itu atau tidak setahu saya sih Kabupaten Bandung Barat ada apa sih yang lembang yang kayak gitu-gitu ya lembang kemudian apa ngamprah misalnya kayak gitu yang pasti biasanya jalur-jalur zonasinya yaitu zonanya itu yang paling berdekatan di antara satu kilometer sampai tiga kilometer termasuk masih zona tetapi ketika kita misalnya rasionalnya ketika kita memilih meskipun satu zona tapi jaraknya tiga kilometer wah itu mah udah jauh gitu ya pasti jalur zonasinya akan gak memungkinkan gitu untuk terima misalkan meskipun itu dalam satu zona tapi di apa ketika misalnya kita lihat biasanya sih satu sampai tiga kilometer itu masih memungkinkan kayak gitu ya nah untuk yang kedua kan ada jalurnya itu apa tadi satu sekolah itu jalur zonasinya sama anak guru sama ya sama misalkan nah berarti kalau secara sistem karena sistemnya pakai web itu tidak bisa mendaftar di dua ketika misalnya pendaftarannya sama pasti harus satu jadi kalau misalnya yang satu sudah diisi yang satunya lagi gak bisa di lock gitu ya jadi harus dipilih salah satu apakah mau zonasi atau jalur anak guru gitu jadi kalau misalnya anak guru lebih memungkinkan tapi kan anak guru memang kuotanya lebih sedikit ya yaitu 5% dari kuota sekolah kalau zonasi kan banyak gitu ya kuotanya bahkan minimal itu 50% misalkan ya oh saya sekolahnya misalnya satu kilometer mudah-mudahan bisa keterima sih jalur zonasi karena kan kuotanya banyak apalagi misalnya daerah perumahan di situ jalan rauh memang misalnya jadi dilihat dari kemungkinannya kalau misalnya jalur anak guru jalur anak guru kan hanya 5% sedangkan namanya guru ya pasti banyak gitu ya pasti banyak gitu ya yang sama dan hanya kuotanya 5% itu pasti belum lagi perpindahan orang tua misalkan kayak gitu berarti ini mah harus ditimbang mana yang akan lebih memungkinkan apakah jalur zonasi atau jalur guru gitu ya tapi saran saya sih karena jalur zonasi lebih apa ya lebih banyak gitu ya silahkan gunakan jalur yang kuotanya lebih banyak tapi kalau misalnya kayaknya sih daerah sini mah gurunya jarang tapi asa jarang ya no gurunya gak ada ya nah sekolahnya juga banyak sekolah SDT ada berapa gitu ya banyak pasti kalau gurunya banyak tapi ya memang tidak sekolah semua gitu ya gak mau masukkan sekolah semua gitu tapi biasanya sih penuh terus kalau jalur guru atau jalur perpindahan orang tua jadi sarannya sih pakai jalur zonasi kayak gitu ya mudah-mudahan bisa lebih berpeluang kalau dilihat dari peluang karena kuotanya lebih besar gitu ya iya terima kasih terima kasih Tadurli dan Pak Ayah Bunda yang sudah memberikan pertanyaan sepertinya di kolom chat sudah tidak ada lagi pertanyaan atau Ayah Bunda boleh satu terakhir mungkin masih ada yang mau bertanya secara langsung kita kasih kesempatan ya Mangga Mangga Ayah Bunda ada yang mau bertanya lagi secara langsung ya mungkin ini adalah waktunya menimbang-nimbang ya biasanya orang tua nih rada aduh pusing gitu ya untuk menentukan apa anak gitu ya kemana nih sekolahnya aturannya ada zonasi ada prestasi tapi setiap orang tadi punya peluang ya teknoli ada beberapa peluang yang diberikan dan insya Allah pasti segala sesuatunya pun ada peluang untuk kita dan ada rezekinya gitu mungkin tidak ada ya tenurli dan ayah bunda mungkin dirasakan sudah ya sudah cukup mungkin ya Mangga dari tenurli mungkin ada kesimpulan atau terakhir nih untuk ayah bunda ya yang pastinya mungkin apapun ya maksudnya jalur apapun mudah-mudahan nanti semua yang terbaik jadi mau kemanapun insya Allah dipermudah salah Allah ya urusannya mudah-mudahan nanti juga putra-putri kita bisa sekolah memang yang sesuai dengan potensi dari putra-putri ayah bunda belum tentu maksudnya gini ketika kita ingin ke sekolah itu kayaknya sih lebih bagus tapi belum tentu cocok gitu ya dengan kondisi ayah bunda semua jadi mudah-mudahan apa namanya jalur PPDB yang ada saat ini bisa membuat anak-anak putra-putri kita menjadi lebih maju potensinya bisa lebih keluar gitu ya insya Allah dengan jurnasi ini justru akan mempermudah ya lebih dekat sekolah ke rumah rumah ke sekolah mungkin akan lebih mempersingkat juga perjalanan putra-putri kita jadi tidak stress di jalan mungkin ya jadi mudah-mudahan semuanya terbaik mudah-mudahan nanti bisa sekolah insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan keinginan ayah bunda juga sesuai juga dengan potensi putra-putri kita terima kasih banyak terima kasih juga untuk ayah bunda semuanya iya terima kasih Tanurli ya ayah bunda sekali lagi jangan lupa layanan kami tidak berakhir di sini saja kita akan mengantarkan Ananda menuju ke sekolah berikutnya jadi untuk fasilitas konsultasi bersama tutor atau bersama kepala unit ayah bunda memang tidak boleh digunakan jadi ayah bunda boleh hubungi langsung ke unitnya untuk berkonsultasi dengan tutornya insya Allah nanti akan diberikan gambaran ataupun juga masukan untuk lebih nge-regen untuk sendanya insya Allah mudah-mudahan kemudian untuk mungkin tadi dia promo untuk ayah bunda yang di daerah Cimahi terutama atau bisa di Banu pun karena kita tidak berdasarkan zona sih atau apapun mangga yang masih mau berminat untuk mencari sekolah kita Tridaya punya SMP Tridaya Tunas Bangsa yang berlokasi di Jalan Uncep Kartawir di Cimahi boleh dilihat fasilitasnya dilihat lokasinya mudah-mudahan bisa menjadi pilihan terbaik untuk sekolah ananda nah ayah bunda tantangan terbesar memang untuk ketika anak kita naik ke kelas berikutnya atau ke jenjang berikutnya tentunya materi beban materi yang berbeda dari SD beban materi mungkin lebih tinggi nah Tridaya siap membimbing ananda semua untuk mempersiapkan materi atau mungkin untuk mempersiapkan jalur prestasi dengan layanan kita program untuk kelas 10 atau kelas 9 eh kelas 7 nanti apalagi prestasi rapot ditentukan dari kelas awal bukan hanya di akhir saja jadi mudah-mudahan ayah bunda semua ananda bisa bergabung lagi dengan Tridaya untuk mendapatkan layanan yang lebih optimal untuk membantu menyiapkan menuju jenjang berikutnya yang lebih baik gitu sih mungkin mumpung ada diskon-diskon nih masih besar boleh dihubungi unit terdekatnya untuk bergabung kembali ayah bunda segitu saja untuk acara hari ini sosialisasi PPDB kota Bandung khususnya dan umumnya untuk Bandung Raya dari Teh Nurli dan saya Teh Gia mohon maaf apabila ada kekurangan terima kasih sekali lagi untuk kehadiran ayah bunda semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!